Murong Tian Lai baru berada di tingkat kedua tahap asal langit, dan itu sudah sangat menakutkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Murong Tian Lai menyembunyikan tingkat kultifasi aslinya. Puncak tahap asal langit tingkat kedua berarti dia tinggal setengah langkah lagi dari tahap asal langit tingkat ketiga. Inilah kekuatan sebenarnya dari Murong Tian Lai. Kekuatan mengerikan menyebar, mengintimidasi orang banyak. Kekuatan yang menakutkan membuat semua orang sulit bernapas. Mereka semua tampak kesakitan. Bahkan Duan Tian Hun bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Bajingan tua ini memiliki kekuatan untuk menekan empat negara. Kenapa dia menyembunyikannya, tua yang licik? Duan Tian Hun berkata dengan marah. Murong Tian Lai sangat berhati-hati dalam menyembunyikan tingkat kultifasinya. Dia telah menunggu kesempatan yang sempurna. Ini akan merepotkan. Yang Tian Tian mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, bahkan jika raja memiliki kapak pembuka langit, dia tidak akan mampu mengalahkan monster tua itu. Di atas langit, Murong Tian Lai perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Duan Tian Hun. Dia tersenyum dingin dan berkata, saya harus berterima kasih atas senjata ilahi. Ledakan. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba meledak. Dengan ledakan, Duan Tian Hun terlempar sejauh puluhan meter. Qi sendiri memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Murong Tian Lai. Duan Tian Hun terkejut. Dia menatap Murong Tian Lai dengan mata terbuka lebar. Dia tidak percaya bahwa dia telah diledakkan oleh Qi. Duan Tian Hun, apakah kamu melihatnya? Saya jauh lebih kuat dari Anda. Bahkan jika kamu memiliki senjata ilahi, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Serahkan artefak abadi dan aku akan mengampuni hidupmu. Murong Tian Li mencibir dengan arogan. Jangan pernah memikirkannya. Duan Tian Hun berteriak. Kapak pembuka langit adalah senjata ilahi yang mendirikan kekaisaran Yan Huo. Bagaimana dia bisa memberikannya? Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Kalau begitu aku akan mengambil senjata ilahi. Murong Tian Hun berkata dengan dingin. Wajahnya menjadi gelap. Berdengung. Begitu suara Murong Tian Lai turun, Ling Xiao Xiao, yang menjaga mayat Feng Wu Chen di gerbang kota, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu terang, dan gerbang kota bergetar hebat. Kematian Feng Wu Chen menyulut kemarahan Ling Xiao Xiao. Kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya meledak tak terkendali. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan wajah cantiknya sedingin es. Matanya yang indah dipenuhi amarah dan niat membunuh yang sedingin es. Ini adalah kemarahan yang telah kehilangan akal sehatnya. Aura Ling Xiao Xiao meroket. Kekuatan misterius dan menakutkan ini adalah kekuatan garis keturunan Ling Xiao Xiao. Itu beberapa kali lebih menakutkan daripada esensi sejati yang dia gunakan sebelumnya. Gadis bau ini melampaui tingkat pertama tahap asal langit. Siapa dia? Murong Tian Lai mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Kekuatan dan kekuatan yang begitu menakutkan, seperti Feng Wu Chen, membuat Murong Tian Lai merasa takut. Yang membuat Murong Tian Lai semakin terkejut adalah luka Ling Xiao Xiao sudah sembuh. Dia terluka parah dalam pertempuran dengan Lei Zhen Feng, tetapi dia pulih dalam waktu singkat. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kecepatan pemulihan yang begitu mengerikan. Tubuh Ling Xiao Xiao sangat istimewa. Luka lelaki tua itu baru pulih 20%, tapi dia sudah pulih. Mu Tian Yun Lai sangat terkejut. Ling Xiao Xiao mengeluarkan pedang es kristalnya. Pedang itu dipenuhi dengan ki dingin yang menusup tulang. Aura keagungannya kembali melejit, penuh pencegahan. Perlahan-lahan terbang, Ling Xiao Xiao menatap Murong Tian Lai dengan matanya yang dingin dan mematikan. Dia berkata dengan dingin, saya ingin membalas dendam saudara Feng. Ling Xiao Xiao sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Hanya ada satu tujuan dalam pikirannya, dan itu adalah membunuh Murong Tian Lai dan membalaskan dendam Feng Wuchen. Gadis Bao, pesonamu memang sangat kuat. Aku tidak bisa menghancurkannya, tapi dengan kekuatanmu, kamu ingin membunuhku. Itu hanyalah mimpi bodoh, kata Murong Tian Lai dengan bangga. Dengan kekuatannya, dia berhak mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengusir. Ling Xiao Xiao tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Dia memegang pedang es kristalnya dan bergegas keluar. Kecepatannya sangat cepat hingga cahaya ungu menyala. Niat pedang tirani meledak. Pedang es itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dengan kejam menusuk ke arah Murong Tian Lai. Ding. Berdengung. Murong Tian Lai mengulurkan tangan kanannya. Dengan suara yang tajam, dua jarinya menangkap pedang es Ling Xiao Xiao. Energi destruktif bergetar. Jangan lupakan aku. Duan Tian Hun meraung dengan marah. Dia memegang kapak raksasanya dan mulai menyerang dengan ganas. Duan Tian Hun tiba dalam sekejap. Kapak pembelah langit menebas kepala Murong Tian Lai. Aura yang bisa membelah gunung dan sungai itu sangat menakutkan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Murong Tian Lai memandang Duan Tian Hun dengan jijik. Dia langsung mengaktifkan esensi vitalnya dan mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah Duan Tian Hun. Ledakan. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari kapak pembelah langit berbenturan dengan telapak tangan Murong Tian Lai. Ledakan itu memekakkan telinga. Kekuatan mengerikan itu muncul lagi. Segera setelah pertempuran dimulai, Ling Xiao Xiao dan Duan Tian Hun memberikan segalanya. Melihat kekuatan mengerikan yang menyebar di langit, para prajurit di bawah gemetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Jangan hanya berdiri di sana. Hancurkan sekte Taeksu dan sekte Angin Guntur secepat mungkin. Setelah terkejut, Huan yang meraum dengan marah. Para prajurit sekali lagi memulai pembantaian mereka. Kakak beradik. Membunuh. Balas dendam pemimpin besar. Luan Sen meraum dengan marah. Balaskan Kaisar. Hancurkan mereka meski kita harus mati. Jenderal Besar Kerajaan Bulan Air meraum. Saat pertempuran sengit di langit dimulai, pertempuran besar di bawah juga dimulai. Pada saat yang sama, tiga pasukan yang sedang menuju Kekaisaran Bulan Air telah menerima berita tersebut dan bergegas menuju kota api yang menghanguskan dengan kecepatan penuh. Begitu ketiga pasukan itu tiba, tidak peduli seberapa kuat sekte Taeksu dan sekte Angin Guntur, mereka akan dihancurkan. Di antara tiga pasukan, selain Jenderal dan Tentara Kekaisaran, ada juga ahli dari berbagai kekuatan di Yunzu dan Tianzu. Terutama Kaisar Merah dan yang lainnya. Setelah mendengar berita kematian Feng Wuchen, sepuluh ahli pavilion surga bergegas menuju kota api hangus dengan kecepatan penuh. Ye Chang Kiong, Mu Yun San, Kaisar Mu, Duan Wuking, Duan Hensi, Chu Wuhen, Siang Yan, Sing Tian Feng, Zhen Yun Tian, dan ahli lainnya adalah orang pertama yang bergegas ke kota api yang menghanguskan. Dengan kecepatan mereka, mereka pasti bisa mencapai kota api hangus dalam waktu satu jam. Berita kematian Feng Wuchen membuat mereka sedih dan geram. Ketika seluruh keluarga Feng mendengar berita itu, Xiao Qing Qing langsung pingsan. Dia tidak bisa menerima kenyataan kejam seperti itu. Kematian Feng Wuchen tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak bagi keluarga Feng. Melihat ke langit di luar kota api yang menghanguskan, Ling Xiao Xiao dan Duan Tianhun bergandengan tangan dan bertarung sengit melawan Murong Tian Lai. Ledakan, 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 berdengung, berdengung. Gelombang demi gelombang kekuatan destruktif meluncur seperti gelombang kemarahan. Kekosongan itu terus-menerus dalam keadaan bergetar. Tiga kekuatan menakutkan itu sepertinya mampu menghancurkan dunia. Namun, bahkan jika Ling Xiao Xiao mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, bahkan jika Duan Tianhun membuka segel senjata abadi negaranya, keduanya masih tidak dapat menekan Murong Tian Lai. Kesenjangan antara wilayah mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh teknik bela diri yang kuat dan senjata abadi. Ling Xiao Xiao memiliki penghalang yang kuat dan tidak terluka, tetapi Duan Tianhun terluka ringan. Apakah kamu sudah mencapai batas kekuatanmu? Murong Tian Lai bertanya dengan dingin. Aura pembunuh yang sangat berat seolah-olah terwujud, membuat mereka merasa tertekan. Jika ini terus berlanjut, kita akan menyanyiakan esensi sejati kita dengan sia-sia. Duan Tianhun berkata dengan marah. Serangan gabungan mereka sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, mereka dilukai oleh Murong Tian Lai. Mereka tidak memiliki keuntungan apapun dalam pertarungan tangan kosong. Berdengung. Berdengung. Menjaga jarak, Duan Tianhun mengaktifkan esensi sejatinya dan membentuk segel dengan satu tangan. Kekuatan yang melonjak meledak. Teknik bela diri mistik tingkat tinggi. Kunci surga roh air. Di bawah kaki Murong Tian Lai, pilar-pilar air dengan cepat mengembun. Mereka seperti ular air dan langsung menjebak Murong Tian Lai. Nyonya Ling. Lakukan. Teriak Duan Tianhun. Murong Tian Lai mencibir dengan nada menghina. Duan Tianhun, kamu ingin menjebaku dengan kekuatan kecil ini. Seni pedang kekacauan. Pedang ilahi kekacauan. Ling siau-siau mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan dengan tegas menggunakan seni pedang. Sambil berteriak, dia menghunus pedangnya. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang umur raksasa yang panjangnya lebih dari 200 kaki menembus udara dan bergegas menuju Murong Tian Lai. Auranya yang luar biasa menyesakan. Gadis bodoh, kamu memiliki pesona, jadi aku tidak bisa menyakitimu. Tapi jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Kata Murong Tian Lai dengan marah. Esensi sejati yang mengerikan terkondensasi di telapak tangannya dan meledak dengan cahaya hijau yang menyelaukan. Kekuatan mengerikan itu dengan mudah menghancurkan kunci surga roh air milik Duan Tian Hun. Ledakan. Retakan. Murong Tian Lai memukul dengan keras. Tinjunya bertabrakan dengan cahaya pedang. Dengan ledakan keras, kekuatan kekerasan langsung mematahkan cahaya pedang Ling Xiao Xiao. Cahaya pedang yang menakutkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Murong Tian Lai. Kekuatan monster tua ini terlalu menakutkan, Mu Tian Yun, yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri dan menyaksikan pertempuran itu, sangat ketakutan. Melihat Murong Tian Lai mematahkan cahaya pedang Ling Xiao Xiao yang menakutkan dengan satu pukulan, Mu Tian Yun sangat ketakutan. Kapak ilahi yang membelah surga. Duan Tian Hun meraung dan mengayunkan kapak raksasanya. Kapak energi besar itu terbang dengan aura agung dan cahaya menyelaukan menyelimuti kehampaan. Duan Tian Hun, saya akan mengirim Anda ke jalan sekarang. Murong Tian Lai berteriak keras. Dia menunjuk ke udara dan berteriak, keterampilan bela diri tingkat tinggi mistik. Jari kekosongan hebat. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Pilar lampu hijau setebal ember melesat ke arah kapak energi raksasa seperti kilat. Meski lampu hijaunya hanya setebal ember, namun membuat Duan Tian Hun merasa takut. Namun, pada saat ini, saat dua kekuatan menakutkan akan bertabrakan, sosok Ling Xiao Xiao tiba-tiba muncul di kapak energi besar dan memadatkan penghalang hijau. Melihat penampilan Ling Xiao Xiao, ekspresi Murong Tian Lai berubah dan ketakutan muncul di wajahnya. Begitu dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, ledakannya akan dipantulkan oleh penghalang Ling Xiao Xiao. Murong Tian Lai tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Gadis bodoh. Murong Tian Lai sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Dia segera mengaktifkan inti sejatinya untuk menyingkat perisai energi dan menggunakan keterampilan bela diri defensif. Dia dengan cepat mundur dan menjauhkan diri. Gemuruh. Engah. Dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dan meledak. Ledakan itu menggemparkan bumi dan menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Pada saat ledakan, kekuatan destruktif tersapu dengan kecepatan kilat. Duan Tian Hun memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Dengan perlindungan penghalang, Ling Xiao Xiao tidak terluka. Riak energi yang menakutkan memicu penghalang Ling Xiao Xiao. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan menyebar dan langsung menelan ledakan tersebut. Dua ratus tiga puluh dua. Riak energi yang mengerikan menyebabkan para prajurit dan ahli dari kedua sekte berhenti ketakutan. Tatapan ketakutan mereka mengarah ke langit. Saat mereka melihat ke atas, waktu sepertinya melambat. Energi destruktif di langit menutupi lebih dari seratus kaki, membuat takut semua orang hingga mata mereka hampir keluar. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat energi yang begitu mengerikan sebelumnya, dan mereka juga belum pernah merasakan tekanan yang begitu mendominasi. Retakan. Uff. Merasakan kekuatan yang mengerikan, wajah Murong Tianli berubah drastis. Dia ketakutan. Dalam sekejap, kekuatan pantulan destruktif menghancurkan seluruh pertahanannya dan menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Dampaknya yang mengerikan membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Ini tidak mungkin. Murong Tianlai sangat ketakutan. Bahkan dengan kekuatan dan lapisan pertahanannya, semuanya hancur dalam sekejap. Saat energi destruktif menghantamnya, perasaan putus asa dan tidak berdaya itu membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dunia kegelapan. Murong Tianlai jelas bisa merasakan perasaan kematian. Hal itu menggerogoti hatinya tanpa terkendali, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Apa? Perasaan apa itu? Wajah Murong Tianlai dipenuhi ketakutan dan keterkejutan seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Master Sekte, He Siong, Zhou San, dan petinggi Sekte Taiksu lainnya terkejut karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak khawatir. Namun, Murong Tianlai tidak bisa mendengar teriakan mereka sama sekali. Dunia Murong Tianlai sepertinya dipenuhi dengan keheningan karena dia tidak dapat mendengar apapun. Energi yang keluar dari penghalang Ling Xiao Xiao membuatnya merasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi yang terkandung di dalam penghalang itu berada di luar imajinasinya. Untungnya, Murong Tianlai yang cerdas tahu betapa menakutkannya penghalang Ling Xiao Xiao dan telah menjauhkan diri darinya. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana hanya sekedar terluka. Leng weng. Energi yang sangat merusak menyebar dari langit saat tanah tiba-tiba bergetar hebat. Para prajurit bergoyang ke kiri dan ke kanan karena panik. Tekanan yang besar dan menakutkan hampir membuat semua orang tercekik. Di kota api berkobar, bangunan-bangunan runtuh satu demi satu. Tanah di luar kota retak, dan banyak tentara jatuh ke dalam celah tersebut. Semua orang panik. Kekuatan yang menyebar dari langit memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu. Di bawah perlindungan domain terikat Ling Xiao Xiao, Duan Tianhun tidak terpengaruh, tapi dia ketakutan. Siapa sebenarnya Nona Ling? Seberapa menakutkankah penghalang ini? Duan Tianhun sangat ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya penghalang itu. Pada saat yang sama, Ye Chang Kiong dan banyak ahli lainnya yang bergegas kembali ke perbatasan kekaisaran merasakan kekuatan penghancur dan semuanya ketakutan. Kekuatan apa itu? Ye Chang Kiong dan banyak ahli lainnya memandang ke langit dengan ngeri. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, riak energi mengerikan di langit berangsur-angsur menghilang. Di luar kota api yang berkobar, tentara dan ahli dari kedua sekte sekali lagi terlibat dalam pertempuran berdarah saat bumi bergetar dan energi mengerikan menghilang. Di bawah hirup ikut pembantaian kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, banyak murid sekte Taiksu dan sekte Wintunder meninggal secara tragis. Di langit, energi mengerikan menghilang. Ling Xiao Xiao tiba-tiba melancarkan serangan ganas. Mata indahnya masih dipenuhi amarah dan niat membunuh yang dingin. Nona Ling, hati-hati. Duan Tianhun berteriak dengan cemas. Dia juga terbang dengan skysplitting axe di tangannya. Kecepatan Ling Xiao Xiao sangat menakutkan. Dia tiba dalam sekejap. Saat ini, Murong Tianlai masih ketakutan, tapi dia sudah merasakan aura berbahaya. Pedang es kristal itu menusuk dengan keras. Murong Tianlai tiba-tiba terbangun. Dia segera menyatukan tangannya dan menangkap pedang es Ling Xiao Xiao. Murong Tianlai diam-diam senang dia bangun tepat waktu. Kalau tidak, jika pedang ini menembus jantungnya, dia pasti akan mati. Cedera Murong Tianlai tidak terlalu serius. Lagi pula, dia sudah menarik diri. Cedera ini tidak akan mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Serangan pedang es diblokir. Pikiran Ling Xiao Xiao bergerak dan domain terikat berwarna hijau memadat lagi. Melihat domain terikat, Murong Tianlai sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Boundead domain yang menakutkan ini telah menjadi bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Seluruh tubuh Murong Tianlai bergetar. Pada saat itu, tangannya yang memegang pedang es mengendur. Ling Xiao Xiao mengambil kesempatan itu dan menusuknya dengan pedang es. Murong Tianlai terkejut. Dia segera sadar kembali dan mundur beberapa langkah di udara. Dia mengaktifkan True Essence-nya dan memblokir serangan itu sekali lagi. Pergi ke neraka. Duan Tianhun melintas dan meraung. Kapak pembelah langit menebas kepala Murong Tianlai. Enyah. Melihat Duan Tianhun dengan ganas, Murong Tianlai meraung. Kekuatannya meledak karena ketakutan dan kemarahan. Tidak baik. Wajah Duan Tianhun berubah. Dia segera berteriak. Perlindungan Yuan sejati. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Duan Tianhun yang sedang menebang. Perisai energi penuh dengan retakan. Untungnya, Duan Tianhun bereaksi cukup cepat. Kalau tidak, dia akan terluka. Seni rahasia pedang kekacauan. Penghancuran kekacauan. Ling Xiao Xiao tiba-tiba berteriak. Kekuatan kekerasan meridian darahnya mengalir ke pedang es. Niat pedang yang lebih menakutkan melonjak ke langit. Aura pedang penghancur menyebar dari pedang es. Tidak masuk akal, Murong Tianlai yang merasakan hal ini sangat marah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap persona Ling Xiao Xiao, dan Ling Xiao Xiao mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengannya. Jika bukan karena persona yang menakutkan, gaya bertarung sembrono Ling Xiao Xiao akan menukar nyawanya dengan nyawanya. Dia tidak bisa menyakiti Ling Xiao Xiao dan terluka oleh persona itu. Murong Tianlai marah dan cemberut. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan ini lebih buruk dari kematian. Namun, waktu tidak memungkinkan Murong Tianlai untuk berpikir. Aura pedang menakutkan dari pedang es akan meledak. Murong Tianlai tidak berani menyentuhnya. Begitu dia menyentuhnya, kekuatan mengerikan itu akan menyentuh personanya. Akan ada kekuatan penghancur yang menunggunya. Murong Tianlai mundur dengan ketakutan. Dia tidak berani menyentuhnya. Huff, hal lama. Jadi kamu juga bisa takut. Duan Tianhun berkata dengan galak. Melihat Murong Tianlai mundur dengan ngeri, Duan Tianhun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Siyu. Berdengung. Murong Tianlai mundur. Ling Xiao Xiao tersapu. Aura pedang ungu yang lebih menakutkan terbang keluar. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu bergetar. Kekuatan mengerikan itu sepertinya mampu membuat lubang besar di kehampaan. Murong Tianlai mengaktifkan Yuan sejatinya dan melontarkan telapak tangannya ke arah aura pedang. Ledakan. Kaca. Di bawah serangan kekuatan yang menakutkan, Murong Tianlai masih mampu mematahkan aura pedang Ling Xiao Xiao dan membubarkan kekuatan aura pedang. Serangan Ling Xiao Xiao tidak memberikan efek sedikitpun. Jika dia ingin melukai Murong Tianlai, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pantulan pesonanya. Namun, bagaimana mungkin Murong Tianlai, yang pernah menderita kerugian sebelumnya, bisa terjatuh untuk kedua kalinya. Dia tidak punya nyali untuk memakannya. Gadis Bao. Menatap Ling Xiao Xiao dengan ganas, Murong Tianlai tidak sabar untuk mencabik-cabik Ling Xiao Xiao. Siu. Ling Xiao Xiao melintas tanpa rasa takut. Ling Xiao Xiao yang marah hanya ingin membalas dendam pada Feng Wu Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Kemunculan Ling Xiao Xiao sekali lagi membuat Murong Tianlai ketakutan. Dia tidak berani menyerang. Hal lama, aku sedang menunggumu. Raungan marah Duan Tianhun datang dari belakang Murong Tianlai yang mundur. Duan Tianhun memegang kapak pemisah langit dan tanpa ampun menebas ke arah Murong Tianlai yang mundur. Pada saat yang sama, Ling Xiao Xiao muncul lagi. Mereka berdua, satu di depan dan satu lagi di belakang. Wajah Murong Tianlai berubah drastis lagi. Mundurnya Murong Tianlai menciptakan celah bagi mereka berdua untuk menyerang. Murong Tianlai, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, menjadi panik. Dia dengan cepat memadatkan Yuan sejati di telapak tangannya. Telapak tangan kanannya menahan pedang es Ling Xiao Xiao dan telapak tangan kirinya menahan kapak pembelah langit milik Duan Tianhun. Bum-bum. Dengeng dengungan. Engah kepulan. Benturan kekuatan tirani membuat kehampaan bergetar. Itu langsung menyentuh domain terikat Ling Xiao Xiao. Kekuatan mengerikan itu tiba-tiba pulih kembali, mengguncang Murong Tianlai dan membuatnya memuntahkan darah. Kekuatan pantulan yang mengerikan kembali dari Ling Xiao Xiao. Duan Tianhun terpengaruh oleh kekuatan domain terikat dan Murong Tianlai. Dia memuntahkan darah dan langsung terbang. Kekuatan mengerikan itu tidak memberi Duan Tianhun kesempatan untuk menyingkat Yuan sejati untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan apa ini? Alam surgawi atau alam surga? Duan Tianhun sangat ketakutan. Duan Tianhun terluka parah. Saat dia terbang, dia benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari domain terikat. Di hadapan kekuatan mengerikan dari bounded domain, mereka seperti semut. Murong Tianlai juga terluka parah. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan kekuatan rebound dari domain terikat bahkan lebih mengerikan lagi. Bahkan jika budidaya Murong Tianlai kuat, dia tidak bisa menahannya. Kaisar Menguasai Murong Tianlai dan Duan Tianhun terluka parah. Atasan dari sekte Taiksu dan Huan yang terkejut. Wajah mereka penuh ketakutan dan kekhawatiran. Wajah Murong Tianlai pucat. Dia menatap Ling Xiao Xiao dengan ketakutan dan kemarahan. Dia berkata dengan marah, gadis ini gila. Dia bahkan tidak peduli dengan kehidupan Duan Tianhun. Inilah kesempatannya. Mu Tianyun kaget. Ada secerca harapan di mata lamanya. Murong Tianlai terluka parah. Auranya langsung melemah. Yuan sejatinya telah terkuras abis, jadi auranya hanya berada di alam Tianyuan tingkat pertama. Ling Xiao Xiao dan Duan Tianhun bergandengan tangan dan berhasil melukai Murong Tianlai. Ini jelas merupakan peluang emas. Nona Ling, lakukanlah. Tua ini waktunya mati. Duan Tianhun, yang terluka parah, tiba-tiba berteriak. Duan Tianhun terluka parah dan sangat lemah. Dia tidak bisa melawan lagi. Teknik pedang kekacauan. Penghancuran kekacauan. Ling Xiao Xiao mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia berteriak dan mengayunkan pedang esnya tanpa ampun. Suara mendesing. Berdengung. Cahaya pedang ungu yang mengerikan bersinar terang di langit. Itu menembus kekosongan. Kekuatan kekerasan yang tak tertahankan membuat Murong Tianlai merasa putus asa. Murong Tianlai. Mati. Ah. Ling Xiao Xiao dengan marah berteriak dan dengan gila-gilaan mendesak esensi sejatinya. Setelah menggunakan cahaya pedang yang mengerikan ini, wajah Ling Xiao Xiao menjadi sangat pucat karena konsumsi Yuan sejatinya yang sangat besar. Murong Tianlai terluka parah. Dia tidak bisa menahan cahaya pedang Ling Xiao Xiao yang mengerikan lagi. Tuhan, hati-hati. Hindari itu. He Xiong dan atasan lainnya dari Sekte Taiksu panik. Jika Murong Tianlai terbunuh, mereka pasti akan mati. Sekte Taiksu dan Sekte Guntur Angin akan dihancurkan. 233. Dengan setengah kaki di tahap asal langit tingkat ketiga, Murong Tianlai tidak percaya bahwa ia akan kalah dari seorang gadis di tahap inti asal tingkat ke-9. Tentu saja, tahap inti asal tingkat ke-9 hanyalah sebuah panggung. Kekuatan sebenarnya Ling Xiao Xiao telah melampaui tingkat pertama tahap asal langit. Ini merupakan penghinaan bagi Murong Tianlai. Keputus asaan dan kengganan muncul di matanya. Murong Tianlai, kematianmu ada di sini. Duan Tianhun berteriak kegirangan. Bahkan jika dia terluka parah, itu sepadan. Kakak beradik, kesempatan kita ada di sini. Murong Tianlai sudah mati. Sekte Taiksu dan Sekte Angin Guntur akan dihancurkan. Membunuh. Huan yang berteriak. Saat kedua Sekte panik, para prajurit mulai membunuh lagi. Setelah pertempuran sengit, ribuan murid Sekte Taiksu tewas. Sekte Angin Guntur bahkan lebih buruk lagi. Semua murid mereka meninggal, dan hanya tersisa kurang dari seratus. Meskipun para prajurit Kekaisaran Inferno menderita banyak korban, itu tidak sia-sia. Di langit, murong Tianlai tiba-tiba terbangun. Dengeng dengungan. Energi mengerikan meledak, dan lampu hijau menyala, mengguncang kehampaan. Tidak peduli betapa putus asanya murong Tianlai, dia tidak akan pernah menyerah. Tidak peduli betapa engganya dia, dia tidak akan pernah mengaku kalah. Pria tua, masih ingin menolak, teriak Duan Tianhun. Murong Tianli memelototi Duan Tianhun dan berpikir, Duan Tianhun adalah kuncinya. Energi asal asli anak nakal ini hampir habis. Selama aku bisa memblokir cahaya pedang ini, inilah saatnya mereka mati. Keganasan di mata lamanya menjadi lebih kuat. Murong Tianlai memutuskan untuk bertarung sampai mati. Mengaktifkan seluruh energi sejatinya, murong Tianlai mengeluarkan manik kristal. Itu memancarkan aura yang kuat. Itu adalah senjata spiritual kelas menengah. Aura murong Tianlai melejit setelah dia mengeluarkan senjatanya. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Telapak tangan penghancur kekosongan besar. Menatap tajam cahaya pedang ungu, murong Tianlai membentuk segel dengan kedua tangannya, dan aura agum roket. Kemudian, dengan raungan yang keras, dia menyerang dengan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Ekspresi Duan Tianhun sedikit berubah dan dia berkata dengan muram, monster tua ini benar-benar berani menahan diri. Telapak tangan Nirwana Taiksu adalah teknik yang diwariskan oleh Nenek Moyang Sekte Taiksu, dan itu adalah teknik yang sangat menakutkan sehingga murong Tianlai menyembunyikannya sampai sekarang. Bukan karena murong Tianlai tidak ingin menggunakannya, tapi penghalang Ling Xiao Xiao terlalu menakutkan. Semakin kuat serangannya, semakin besar kekuatan pantuannya. Desir. Berdengung. Murong Tianlai melontarkan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan berwarna biru besar menerobos udara. Momentumnya seperti pelangi, dan sangat ganas. Meski kekuatannya tidak sekuat pada puncaknya, namun tetap saja menimbulkan rasa takut pada orang. Perjuangan terakhir, Ling Xiao Xiao berteriak dengan marah. Dia membentuk pedang dengan tangannya yang seperti batu giyok, dan cahaya kemasan keluar dari sela alisnya. Itu adalah sebuah gulungan. Itu terlihat seperti gulungan biasa, tapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Artefak surgawi. Merasakan aura menakutkan, ekspresi murong Tianlai dan Duan Tianhun berubah drastis. Mereka segera memastikan bahwa gulungan itu adalah artefak surgawi. Ini adalah aura artefak surgawi. Nona Ling juga memiliki artefak surgawi, yang Tian Xian memandang ke langit dengan ngeri, dan wajah lamanya sangat linglung. Itu adalah artefak surgawi. He Xiong dan Zhou San terkejut, dan wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Semua orang menebak-nebak dengan ngeri. Siapakah Ling Xiao Xiao? Dia tidak hanya memiliki penghalang yang tak terkalahkan, tapi dia juga memiliki keterampilan beladiri tingkat bumi yang menakutkan, dan artefak surgawi yang begitu menakutkan. Murong Tianlai, yang masih memiliki secerca harapan, benar-benar putus asa saat ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat artefak surgawi Ling Xiao Xiao sebelumnya, dan ini juga pertama kalinya Ling Xiao Xiao menggunakan artefak surgawi di depan semua orang. Pada saat ini, aura Ling Xiao Xiao melonjak dengan cepat, dan kekuatan pancaran pedang langsung meningkat beberapa kali lipat, menjadi lebih menakutkan. Gemuruh. Engah. Dua energi destruktif bertabrakan di depan mata semua orang yang ketakutan, dan terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Riak energi yang sangat menakutkan tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Di bawah tatapan ngeri Murong Tianlai, energi menakutkan menyebabkan dia memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang keluar. Ling Xiao Xiao telah menggunakan artefak surgawi, dan Murong Tianlai tidak mampu menolaknya. Dia sudah terluka parah, dan sekarang dia terluka lagi. Tubuhnya yang terbang sudah jatuh saat ini. Luka yang dialami Murong Tianlai sangat serius, dan dia tidak dapat lagi menghidupi dirinya sendiri. Ling Xiao Xiao memiliki perlindungan penghalang, dan riak energi tidak dapat menyakitinya sama sekali. Namun, wajah Ling Xiao Xiao menjadi semakin pucat, dan konsumsi esensi sejatinya terlalu besar. Pemimpin sekte, He Xiong ketakutan dan buru-buru pergi. Lindungi pemimpin sekte, Zhou San sangat cemas. Melihat Murong Tianlai dikalahkan, para murid mulai panik. Guru kerajaan, hentikan dia, Duan Tianhun berteriak dengan marah. Kaisar, jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Yang Tianxian berkata dengan muram sambil mengejar dan menghentikan He Xiong dengan kecepatan penuh. Nona Ling, bunuh dia dengan cepat, Duan Tianhun segera berteriak. Jika dia tidak terluka parah dan tidak dapat melanjutkan pertarungan, Duan Tianhun pasti sudah lama keluar. Bunuh dia, Huan Yang dan banyak tentara berteriak kegirangan. Murong Tianlai dikalahkan, dan kemenangan sudah ditentukan. Pada saat ini, semua prajurit merasa bahwa Ling Xiao Xiao bahkan lebih kuat dari Feng Wuchen. Tentu saja, alasan terbesar mengapa Ling Xiao Xiao bisa mengalahkan Murong Tianlai adalah karena penghalangnya, dan bukan gulungan artefak surgawi. Tanpa penghalang untuk melukai Murong Tianlai, artefak surgawi saja tidak dapat melukai Murong Tianlai. Ling Xiao Xiao sudah mulai melemah, dan dia terengah-engah. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran ini. Desir, 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 desir. Saat Murong Tianlai dikalahkan, sejumlah besar tokoh bergegas mendekat. Bahkan ada sepuluh sosok yang terbang di langit, dan masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Ye Chang Kiong dan yang lainnya bergegas kembali. Komandan hebat. Tuan Pavilion. Ayah. Raungan cemas terdengar di luar kota api yang berkobar. Mereka kembali. Duan Tianhun sangat gembira. Banyak ahli dari kerajaan api berkobar telah bergegas kembali, dan Sekte Taiksu serta Sekte Angin Guntur mulai panik. Murong Tianlai dikalahkan, dan mereka ditakdirkan untuk mati. Ayah. Ketiga pasukan telah memasuki perbatasan kekaisaran, dan mereka akan segera tiba. Duan Wuking berkata dengan cepat. Bagus. Sangat bagus. Duan Tianhun tertawa gembira sambil memandang Duan Wuking dengan puas. Cener. Xiao Qingqing dan Kaisar Merah mendarat di gerbang kota. Mayat Feng Wuchen tergeletak dengan tenang di gerbang kota. Cener. Cenerku. Xiao Qingqing patah hati. Dia memeluk Feng Wuchen erat-erat dan menangis dengan sedihnya. Dia sangat patah hati. Feng Qianyang yang panik buru-buru memeriksa kondisi Feng Wuchen, tapi wajah lamanya segera meredup. Dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan hidup di tubuh Feng Wuchen, dan dia tidak bisa merasakan apapun. Dia benar-benar mayat yang dingin. Melihat ekspresi Feng Qianyang, semua orang mengerti. Kaisar Merah dan yang lainnya tidak percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar mati. Kaka ketiga. Master Pavilion, mata Kaisar Merah dan Feng San memerah. Tubuh mereka gemetar, dan air mata membasahi wajah mereka. Pikiran mereka dipenuhi dengan kenangan tentang Feng Wuchen. Panglima besar, melihat mayat Feng Wuchen, Ye Chang Kiong dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kematian Feng Wuchen telah menjadi fakta, tetapi tidak satupun dari mereka mau menerimanya, dan mereka tidak bisa menerimanya. Melihat ekspresi sedih dan tidak dapat diterima dari orang-orang yang bergegas kembali, wajah Duan Tianhun dipenuhi dengan kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Langit iri pada orang-orang jenius. Dekan Akademi, Xing Tian Feng, menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jauh di langit, air mata Ling Xiao Xiao terus mengalir di pipinya. Dia patah hati. Bahkan jika dia mengalahkan Murong Tian Lai, dia tidak bisa menyelamatkan nyawa Feng Wuchen. Pikiran Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan Feng Wuchen. Itu dipenuhi dengan adegan dia berkultivasi dan bertarung berdampingan dengan Feng Wuchen. Sepanjang perjalanan, itu dipenuhi dengan kenangan. Kenangan itu indah, tetapi pada saat ini, hati mereka sangat patah. Orang yang paling patah hati tidak diragukan lagi adalah Xiao Qing Qing. Feng Wuchen adalah putra kesayangannya. Dia tidak bisa menerima kematian Feng Wuchen. Melihat Xiao Qing Qing yang patah hati, Ye Chang Kiong dan yang lainnya terdiam. Mereka berhutang budi kepada Feng Wuchen. Kematian Feng Wuchen membuat mereka merasa bersalah. Namun, semangat Feng Wuchen yang berjuang demi kekaisaran tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri mendapatkan rasa hormat dari semua orang di kekaisaran. Membunuh mereka semua, membunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Huan yang meraung marah. Matanya berkaca-kaca, dan dia sangat marah. Para prajurit sangat marah. Mereka semua berjuang dengan nyawa mereka, sama sekali mengabaikan nyawa mereka sendiri. Saudara Feng, Xiao Xiao akan segera membalaskan dendammu. Menyeka air matanya, Ling Xiao Xiao terbang dengan pedang es di tangannya. Murong Tian Lai terjatuh tanpa daya. Mudah bagi Ling Xiao Xiao untuk membunuhnya. Ling Xiao Xiao sangat cepat. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah menyerang. Gadis bodoh. Berhenti. He Xiong meraung cemas. Dia sangat cemas hingga jantungnya akan melompat keluar. Namun, halangan yang Tian Xian membuatnya tidak berdaya. Dengeng dengungan. Namun, pada saat Ling Xiao Xiao menikam dengan pedang es, tubuh Murong Tian Lai tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Ling Xiao Xiao, yang lengah, langsung dikirim terbang. Untungnya, persona itu terbentuk dalam sekejap. Kalau tidak, dia akan terluka. Ling Xiao terkejut. Dia memandang Murong Tian Lai dengan ngeri dan berkata dengan tidak percaya. Dia berhasil menerobos. Merasakan kekuatan yang menakutkan, wajah Duan Tian Hun, yang Tian Xian, dan ahli lainnya berubah drastis. Mereka segera melihat ke arah Murong Tian Lai. Tingkat asal langit tingkat tiga. Hal lama ini telah menerobos. Duan Tian Hun sangat ketakutan. Dia merasakan bahaya yang kuat. Oh tidak. Monster tua ini sedang menerobos saat ini. Situ Zen Tian sangat khawatir. Ini sudah berakhir. Monster tua ini telah menembus tahap Sky Origin level tiga. Ye Chang Kiong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa lagi. Pemimpin sekte telah menerobos. He Xiong, Zhou San, dan yang lainnya pada awalnya tercengang. Kemudian, mereka sangat senang. Perasaan jatuh dari surga ke neraka, lalu kembali ke surga dari neraka sungguh menyiksa. Kekuatan mengerikan itu berada di tahap asal langit level tiga. Murong Tian Lai telah berhasil menerobos pada saat kritis dalam hidup dan mati. Hasil seperti itu tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang di kekaisaran Yan Huo putus asa. Murong Tian Lai telah menembus tahap Sky Origin level tiga. Siapa lagi yang bisa melawannya? Duan Tian Hun dan Mu Tian Yun terluka parah. Asal usul sejati Ling Xiao Xiao telah habis. Para ahli lainnya bukan tandingan Murong Tian Lai. Murong Tian Lai baru saja menerobos. Dia butuh waktu. Semuanya? Serang. Duan Tian Hun berteriak dengan cemas. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dengeng dengungan. Dua ratus tiga puluh empat. Ki milik Murong Tian Lai meningkat pesat. Kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Dia baru saja menembus tahap asal langit tingkat ketiga dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Set, set. Berdengung. Banyak kultifator yang kuat mulai menggunakan keterampilan bela diri mereka. Sejumlah besar energi kuat melonjak ke langit. Segala jenis lampu warna-warni meledak. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kakak beradik. Menyerang. Teriak Huan Yang. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam mulai menyerang. Sejumlah besar keterampilan bela diri yang kuat melonjak ke langit. Jauh di atas langit, Murong Tian Lai tidak bergerak sedikit pun. Kekuatan mengerikannya masih meningkat pesat. Ketika kekuatannya yang menakutkan mencapai tingkat ketiga tahap asal langit, perisai energi hijau mulai terbentuk di permukaan tubuh Murong Tian Lai. Boom. Boom. Berdengung. Energi keterampilan bela diri dalam jumlah besar membombardir penghalang energi satu demi satu. Segala jenis lampu ledakan yang gemerlap berkedip-kedip satu demi satu, seperti kembang api, gelombang kejut energi tirani demi gelombang. Namun, di bawah pemboman keterampilan bela diri dalam jumlah besar, perisai energi Murong Tian Lai bahkan tidak bergeming. Di dalam perisai energi, Murong Tian Lai tidak terluka sama sekali. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan tahap asal langit tingkat ketiga sangat mengerikan. Sudah terlambat. Duan Tian Hun tampak murung. Dia mulai panik. Kami tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ye Chang Kiong terkejut. Ratusan orang menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan itu benar-benar menakutkan. Namun, itu bahkan tidak bisa mengguncang perisai energi Murong Tian Lai. Semua kekuatan di luar diblokir. Lukanya sudah pulih. Mu Tian Yun mengerutkan kening. Murong Tian Lai mendapat terobosan dalam budidayanya. Luka seriusnya telah sembuh. Kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Kami masih memiliki harapan. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan monster tua ini. Dia tidak dapat menembus penghalang Lady Ling. Duan Tian Hun berkata dengan serius. Dia masih memiliki secerca harapan. Duan Tian Hun terluka parah. Yang lainnya bukan tandingan Murong Tian Lai. Satu-satunya harapan mereka ada pada Ling Xiao Xiao. Hanya saja konsumsi esensi sejati Ling Xiao Xiao sangat besar, dan tidak diketahui berapa lama dia bisa bertahan. Semua orang memandang Murong Tian Lai dengan ngeri. Semua orang dari Sekte Taeksu dan Sekte Angin Guntur merasa lega melihat bahwa dia telah menerobos di ambang kematian. Murong Tian Lai sendiri sudah cukup untuk menghadapi kekaisaran infernal. Jauh di langit, Murong Tian Lai perlahan membuka matanya. Mata tuanya bersinar dengan dua sinar cahaya, sangat menakutkan. Saat perisai energi menghilang, senyuman dingin muncul di wajah Murong Tian Lai, seolah dia meremehkan semua makhluk hidup. Tua ini, melihat ekspresi Murong Tian Lai, Duan Tian Hun mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Murong Tian memandang Ling Xiao Xiao dengan dingin. Dia mencibir, dasar gadis nakal. Kamu berhasil menembus tahap asal langit tingkat ketiga pada saat yang kritis. Aku harus berterima kasih. Wajah cantik Ling Xiao Xiao dingin, dan dia tidak menanggapi. Dia membalik tangannya, dan pelet muncul di telapak tangannya. Ling Xiao Xiao menelannya dalam satu tegukan. Setelah beberapa saat, Yuan sejati Ling Xiao Xiao pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Efek dari dan pelet sangat mengerikan. Pelet dan kelas enam, Penatua Wei Yun terkejut. Dia menatap Ling Xiao Xiao dengan mata terbuka lebar. Qi yang kuat dari pelet dan mengejutkannya. Tidak, itu adalah pelet dan kelas tujuh. Yang Tian Tian terkejut. Kelas tujuh dan pelet, Duan Tian Hun dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Murong Tian Lai menatap Ling Xiao Xiao dengan tajam lagi. Dia berkata tanpa rasa takut, dasar gadis nakal. Bahkan jika kamu memulihkan Yuan sejatimu, kamu tetap tidak bisa melakukan apapun padaku. Saya sudah memikirkan cara terbaik untuk berurusan dengan Anda. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ling Xiao menjawab dengan dingin. Kekuatan seorang kultifator tahap asal langit berada di luar imajinasiku. Murong Tian Lai mencibir. Dia sedikit mengaktifkan Yuan sejatinya dan tanpa ampun melancarkan serangan telapak tangan ke arah pasukan di bawah. Tidak baik. Ekspresi Duan Tian Hun berubah. Minggir. Huan Yang dan Luan Shen berteriak ketakutan. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam segera berteleportasi dan terbang. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Jejak telapak tangan yang menakutkan itu meledak, menyerupai telapak tangan Buddha. Di luar kota api yang berkobar, sebuah kawah raksasa setinggi lebih dari seratus kaki muncul, mengejutkan hati para penonton. Saat serangan telapak tangan mendarat, ribuan tentara tewas secara tragis. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, tidak peduli berapa banyak tentara yang dikirim kerajaan Yan Huo, mereka tidak akan mampu membunuh Murong Tian Lai. Beraninya kamu, Duan Tian Hun sangat marah. Matanya hampir meledak karena marah. Murong Tian Lai, menurut Anda, apa yang sedang Anda lakukan? Ye Chang Kiong berteriak dengan marah. Para ahli dan jenderal kerajaan Yan Huo sangat marah. Kau telah membunuh begitu banyak muridku. Aku hanya membalas dendam. Aku hanya menguji kekuatan seorang kultifator tahap asal langit. Murong Tian Lai mencibir dengan bangga. Menguji kekuatan kultifator Sky Origin Stage dan membunuh ribuan tentara. Serangan telapak tangan Murong Tian Lai telah mengintimidasi para prajurit kerajaan Yan Huo dan kerajaan Bulan Air. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Jika tidak, dengan serangan lain dari Murong Tian Lai, ribuan orang lainnya akan mati. Sosoknya perlahan turun. Tatapannya yang dingin dan arogan menyapu ke arah Muyun San dan yang lainnya. Murong Tian Lai menyeringai, kalian semua bisa mendatangiku bersama-sama. Menyerang. Kaisar Merah meraung marah tanpa ragu-ragu. Dia mengedarkan kekuatan penuhnya dan menjadi orang pertama yang menyerang. Desir. Ledakan. Dalam sekejap, Kaisar Merah muncul dan meninju dada Murong Tian Lai. Ledakan. Namun, hal itu tidak mampu menggoyahkan Murong Tian Lai sama sekali. Murong Tian Lai bahkan tidak mengerutkan kening. Murong Tian Lai mencibir dengan jijik, kau ingin melukaiku dengan kekuatanmu di tingkat ketujuh tahap inti asal. Ledakan. Uh. Begitu dia selesai berbicara, Murong Tian Lai tiba-tiba melambaikan tangannya. Bang. Sebuah ledakan terdengar saat kekuatan mengerikan itu mengguncang Kaisar Merah hingga dia memuntahkan darah, dan sosoknya berubah menjadi garis hitam yang terbang keluar. Dengan lambayan tangannya, Kaisar Merah tahap inti asal tingkat ketujuh menderita luka parah. Desir. 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 Muyun San dan para ahli lainnya menyerbu untuk mengepung Murong Tian Lai dari segala arah. Jika mereka tidak bertengkar sekarang, kapan lagi? Bang. 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 Uh. 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 Beberapa ratus ahli menyerbu. Berbagai keterampilan bela diri muncul satu demi satu saat mereka mengeksekusi teknik hebat mereka berulang kali, meluncurkan serangan kekerasan terhadap Murong Tian Lai. Tapi semua serangan keterampilan bela diri dihancurkan oleh Murong Tian Lai, dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Para ahli yang melintas diserang hingga meludahkan darah dan menderita luka berat satu demi satu. Beberapa ratus orang melancarkan serangan heboh. Dalam kurun waktu kurang dari satu menit, sudah ada puluhan orang yang mengalami luka berat, bahkan ada pula yang mengalami luka berat meninggal di tempat. Bahkan Mu Yun San yang berada di puncak tahap inti asal tingkat ke-8 tidak mampu melukai Murong Tian Lai sedikitpun di bawah serangan kekuatan penuhnya, dan dia malah terluka parah hanya dengan satu pukulan. Yang Tian Xian, Si Tu Zen Tian, Duan Wu Qing, dan para ahli lainnya berturut-turut menderita luka berat. Ini hanya 40 persen dari kekuatanku. Murong Tian Lai tertawa dingin dan arogan. Hanya 40 persen kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan semua ahli. Jika dia mengerahkan 100 persen kekuatannya, Yang Tian Xian dan yang lainnya mungkin akan langsung terbunuh. 40 persen dari kekuatanmu. Wajah Duan Tian Hun dan yang lainnya menjadi muram saat mendengar ini. Murong Tian Lai menatap wajah ketakutan semua orang dan tampak sangat menikmatinya, lalu dia berkata, Saya perlahan-lahan akan membiarkan kalian semua merasakan kekuatan tahap asal surgawi tingkat ke-3. Desir Begitu Murong Tian Lai selesai berbicara, sosok Ling Xiao Xiao tiba-tiba muncul dan menyapu pedangnya tanpa ragu sedikitpun. Dentang Leng Weng Murong Tian Lai, yang menyadari hal ini, mengangkat jari telunjuk kirinya, dan dengan dentang yang tajam, dia sebenarnya hanya menggunakan satu jari untuk memblokir serangan pedang ganas Ling Xiao Xiao. Kekuatan yang mengerikan itu sama sekali tidak mampu menggoyahkan Murong Tian Lai. Gadis Bao, Dengan kekuatanku saat ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, kamu tetap tidak dapat menyakitiku. Murong Tian Lai tertawa dingin dengan nada menghina. Dengan kekuatan Ling Xiao Xiao, Murong Tian Lai sebenarnya hanya menggunakan satu jari untuk memblokirnya. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, siapa yang masih bisa menandinginya? Melihat ini, mata Yang Tian Xian dan yang lainnya sudah mulai merasa putus asa. Dentang Dentang Ling Xiao Xiao melancarkan serangan ganas. Serangan pedang es itu cepat dan ganas, namun Murong Tian Lai masih hanya menggunakan satu jari untuk memblokir semua serangan Ling Xiao Xiao. Dia tidak perlu mengelak sama sekali. Karena ketakutannya terhadap persona Ling Xiao Xiao, Murong Tian Lai tidak melancarkan serangan dan hanya memblokirnya. Seranganmu tidak berguna dan hanya akan menyanyiakan esensi sejati. Selama aku tidak menyerangmu, aku tidak akan terluka oleh pesonamu. Kata Murong Tian Lai dengan nada menghina. Setelah terobosan dalam kultifasinya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Ling Xiao Xiao. Namun, aku bilang aku punya cara untuk mengatasi pesonamu. Kata Murong Tian Lai lagi, mata lamanya berkilat-kilat dengan niat membunuh. Setelah mengatakan ini, sosok Murong Tian Lai tiba-tiba muncul dan menghilang. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, Murong Tian Lai telah meraih Duan Tian Hun yang terluka parah dan melintas di depan Ling Xiao Xiao lagi, hampir dalam sekejap mata. Hal lama, apa yang kamu inginkan? Duan Tian Hun bertanya dengan ngeri. Duan Tian Hun yang terluka parah tidak dapat membebaskan diri. Bahkan jika dia berada di puncak kekuatannya, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Ayah. Kaisar. Duan Wu Qing, Ye Chang Kiong dan Eselon atas kekaisaran lainnya tiba-tiba panik. Duan Hensi meraung keras, Bajingan tua. Jika kamu berani menyakiti sehelai rambut ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Murong Tian Lai sepenuhnya mengabaikan Duan Wu Qing dan yang lainnya. Tangan kirinya meraih leher Duan Tian Hun dan mencibir pada Ling Xiao Xiao, gadis bodoh, aku bisa melihat pesonamu bisa muncul dengan sendirinya, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa mengendalikannya. Mendengar ini, wajah cantik Ling Xiao Xiao berubah. Dia sudah menebak niat Murong Tian Lai. Penjahat tak tahu malu, beraninya kamu menggunakan saya untuk mengancam generasi muda. Duan Tian Hun mengomel dengan marah. Dia juga sudah menebak niat Murong Tian Lai. Murong Tian Lai meraih Duan Tian Hun agar Duan Tian Hun bisa mengancam Ling Xiao Xiao. Selama dia menyerang dan mengaktifkan pesonanya, Duan Tian Hun akan mati bersamanya. Murong Tian Lai perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya menghadap Ling Xiao Xiao. Kekuatan mengerikan mengembun dan telapak tangannya meledak dengan cahaya hijau terang. Gadis bodoh, Apa yang akan kamu lakukan? Murong Tian Lai mencibir. Kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Ling Xiao Xiao mengangkat pedang esnya di depannya. Ledakan. Engah. Cetakan telapak tangan hijau yang mengerikan itu tiba dalam sekejap mata. Dengan ledakan keras, pesonanya tidak muncul. Dampaknya menyebabkan Ling Xiao Xiao mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terpesona. Ling Xiao Xiao terluka parah. Tanpa perlindungan pesonanya, dia tidak bisa menahan kekuatan seorang kultifator tahap asal langit. Oh, sepertinya Anda bisa mengendalikan pesonanya. Saya benar. Melihat Ling Xiao Xiao terluka parah, Murong Tian Lai mencibir dengan bangga. Ancaman pesona telah sepenuhnya dihilangkan. 235. Duan Tian Hun adalah kaisar kekaisaran Yan Huo. Dia adalah penyelamat kekaisaran. Dia tidak boleh mati. Ling Xiao Xiao lebih memilih terluka daripada membiarkan Duan Tian Hun mati. Kalau tidak, Ling Xiao Xiao tidak akan terluka oleh Murong Tian Lai. Xiao Xiao. Nona Ling. Semua orang ketakutan. Miao Qing Qing muncul dengan panik dan melakukan teknik bela diri terbang untuk terbang ke langit dan menangkap Ling Xiao Xiao yang jatuh. Meskipun telapak tangan Murong Tian Lai sangat kuat, dia tidak berani membunuh Ling Xiao Xiao. Murong Tian Lai dapat menebak bahwa Ling Xiao Xiao memiliki latar belakang yang kuat. Jika dia menyinggung kekuatan di belakang Ling Xiao Xiao, belum lagi Sekte Taik Su, bahkan 10.000 Sekte Taik Su tidak akan mampu menahan kemarahan kekuatan di belakang Ling Xiao Xiao. Saudara Feng, maafkan aku. Xiao Xiao tidak memiliki kemampuan untuk membalaskan dendamu. Ling Xiao Xiao berkata dengan sedih di dalam hatinya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Murong Tian Lai menggunakan Duan Tian Hun untuk mengancamnya. Ling Xiao Xiao tidak punya pilihan selain melakukannya. Murong Tian Lai. Dasar pria tercelah, melihat Ling Xiao Xiao terluka, Duan Tian Hun sangat marah. Matanya merah saat dia meraung dengan marah. Pria tercelah. Murong Tian Lai berkata dengan nada meremehkan, Duan Tian Hun, kamu akan segera mati. Ledakan. Engah. Murong Tian Lai tidak menahan diri dan melancarkan serangan telapak tangan. Duan Tian Hun terbang keluar dan mengeluarkan setegup darah. Duan Tian Hun sudah terluka. Sekarang dia dipukul lagi, nyawanya dalam bahaya. Ayah. Duan Wu Qing berlari dengan panik. Dia sangat marah. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ayahnya terluka. Di gerbang kota, Miao Qing Qing menjatuhkan Ling Xiao Xiao yang terluka. Xiao Xiao, kecil. Xiao Qing Qing buru-buru menarik Ling Xiao Xiao dan bertanya dengan cemas, Xiao Qing, apa kabar? Jangan menakuti Bibi Xiao. Bibi Xiao, aku minta maaf. Xiao Xiao tidak bisa melindungi kakak Feng, Ling Xiao yang terluka parah berkata dengan lemah. Wajah pucatnya berusaha menoleh dan melihat Feng Wu Chen yang sudah mati di sampingnya. Air mata keluar lagi. Karena lukanya terlalu parah, dia pingsan setelah berbicara. Wajah Xiao Qing Qing berubah dan dia berkata dengan panik, Xiao Xiao. Kecil. Jangan menakuti Bibi Xiao. Bibi Xiao, jangan khawatir. Xiao Xiao baru saja pingsan. Miao Qing Qing buru-buru menghiburnya. Hatinya dipenuhi kesedihan, dan matanya merah. Panggilan Ling Xiao Xiao datang dari lubuk hati Feng Wu Chen yang telah meninggal. Jari-jarinya tiba-tiba sedikit gemetar, dan aliran panas yang sangat lemah mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Xiao Xiao, Feng Wu Chen berteriak lemah dari lubuk hatinya. Panas di tubuhnya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jantungnya juga mulai berdetak, tapi sangat lemah. Tidak ada yang memperhatikan perubahan pada tubuh Feng Wu Chen. Perhatian semua orang terfokus pada Duan Tianhun. Telapak tangan Murong Tian Lai hampir membunuh Duan Tianhun. Untungnya, Yang Tian Xian memberi Duan Tianhun pil dan menyuntikkan True Essence untuk menyembuhkan luka-lukanya. Baru pada saat itulah kehidupan Duan Tianhun bertahan. Yang terkuat di antara mereka sudah terluka parah, dan sisanya bukan tandingan Murong Tian Li. Serahkan padaku dan sejahtera, lawan aku dan binasa. Tatapan tajam Murong Tian Lai menyapu seluruh rakyat kekaisaran saat dia berteriak dengan dingin. Aku lebih baik mati daripada tunduk padamu. Jendral Besar Kerajaan Bulan Air berteriak dengan marah. Kalau begitu mati, kata Murong Tian Lai dengan dingin. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Jendral Besar Kerajaan Bulan Air. Ledakan. Kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan membuat Jendral Besar Kerajaan Bulan Air menjadi awan darah. Jendral hebat. Para prajurit Kerajaan Bulan Air sangat ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah lagi. Mereka ketakutan dan putus asa. Siapa lagi? Murong Tian Lai bertanya dengan dingin. Aura menakutkan menyebar, mengintimidasi orang banyak. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Metode Murong Tian Lai sangat kejam. Siapapun yang tidak tunduk akan mati. Murong Tian Lai. Sekalipun Anda memaksa semua orang untuk tunduk, itu hanya tindakan asal-asalan. Tidak ada artinya, katamu Tian Yun perlahan. Mendengar ini, Murong Tian Lai mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kamu tunduk, aku tidak peduli apakah kamu tulus atau tidak. Bukan hanya kamu, tapi aku juga ingin kekaisaran Tian Wu dan kekaisaran Lo Yun tunduk padaku. Mulai sekarang, Lemba Ilahi akan menjadi milik Sekte Taiksu. Orang tua, kamu pikir itu milikmu hanya karena kamu bilang begitu. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Liu Qingyang tiba-tiba berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia membeku dan kemudian tertawa. Tidak, 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 aku salah. Maaf, kamu tidak punya rasa malu. Murong Tian Lai mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Liu Qingyang seolah sedang melihat orang mati. Jangan menatapku seolah aku sudah mati, Liu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Begitu banyak orang yang menonton. Dasar bocah nakal, menurutku kamu bosan hidup. Kata Murong Tian Lai dengan dingin. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Tidak, 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 saya belum hidup cukup lama. Bagaimana kalau kamu membiarkan aku hidup beberapa tahun lagi? Liu Qingyang mencibir. Menurutku kamu tidak berani. Dengan bakatku, aku bisa melampauimu dalam setahun. Kamu khawatir kamu akan terlalu tua untuk bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Anda, wajah Murong Tian Lai berkedut hebat. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Berdengung. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Murong Tian Lai dan mengguncang kehampaan. Bajingan tua yang tercelah dan tidak tahu malu. Aku tidak percaya kamu adalah pemimpin Sekte Taiksu. Kamu sama sekali tidak memiliki sikap seorang pemimpin. Liu Qingyang mencibir dan memandang murid-murid Sekte Taiksu. Liu Qingyang berkata lagi, Apakah kalian semua buta? Apakah kalian tidak merasa malu mengikuti bajingan tua ini? Apakah hati nurani Anda telah dimakan anjing? Wajah Murong Tian Lai menjadi semakin suram. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dasar bocah nakal, apakah kamu sudah selesai? He Siong bertanya dengan dingin. Yuan sejati yang menakutkan meledak dan dia siap menyerang kapan saja. Saya belum selesai. Tua, kenapa kamu begitu terburu-buru? Liu Qingyang memarahi He Siong tanpa ragu. He Siong menyipitkan matanya dan mengeluarkan aura pembunuh. Suara mendesing. Ledakan. Mu Tian Yun, yang melayang di udara, tiba-tiba melambaikan tangannya dan kekuatan mengerikan meledak. Meskipun dia terluka parah, kekuatan mengerikan itu masih memaksa He Siong mundur dan membuat lubang besar di tanah. Mu Tian Yun, aku tidak ingin membunuhmu karena kamu seorang alkemis. Tapi jika kamu ingin menjadi musuhku, aku tidak keberatan membunuhmu. Mu Rong Tian Lai memandang Mu Tian Yun dan berkata dengan dingin dengan aura pembunuh. Mu Tian Yun telah menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan bantuan obat mu jarab, dia telah memulihkan 40% lukanya. Dia dianggap ahli terkuat saat ini. Meski begitu, Mu Tian Yun bukanlah tandingan Mu Rong Tian Lai. Patua bukan dari Sekte Angin Guntur. Kenapa dia tunduk padamu? Mu Tian Yun berkata dengan tenang. Meskipun dia ketakutan, dia tidak punya pilihan lain. Kami lebih baik mati dalam pertempuran. Kami tidak akan tunduk padamu. Itu benar. Kami lebih baik mati daripada menyerah. Semua ahli dan prajurit meraum dengan marah, menunjukkan semangat pantang menyerah mereka. Wuz! Huan Yang dan tentara elit lainnya dengan cepat berteleportasi. Teknik gerakan mereka yang menakutkan sangat menakutkan. King Yang, kata yang bagus, tentara kekaisaran telah tiba di kota api berkobar. Bahkan jika kita tidak bisa menangani hal lama itu, setidaknya kita bisa membunuh semua murid Sekte Taiksu. Kemungkinan terburuknya, kita akan bertarung sampai mati. Huan Yang berteriak dingin, matanya bersinar karena kekejaman. Itu benar. Kita akan membuat mereka kehilangan lapisan kulitnya meski kita harus mati bersama. Luan Shen meraum. Kekejaman itu datang dari tulangnya. Melihat Huan Yang dan yang lainnya tidak takut mati, Liu Qing Yang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Bagus. Kami akan bertarung sampai mati bersamamu. Kami akan bertarung sampai mati bersamamu. Kami akan membalaskan dendam Panglima Besar. Para prajurit kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam berteriak dengan keras. Suara mereka mengguncang langit dan aura mereka sangat agung. Teriakan keras dan jelas serta kesetiaan para prajurit kepada Feng Wu Chen membuat darah semua prajurit di tempat kejadian mendidih. Balaskan Panglima Besar. Balas dendam Panglima Besar. Raungan yang menggemparkan bumi tiba-tiba datang dari belakang. Semangat tentara yang luar biasa melonjak dan niat membunuh dingin yang sangat besar melonjak ke langit. Raungan bergema di seluruh pegunungan di sekitarnya dan gema yang menakutkan terus bergema di pegunungan menyebabkan pegunungan sedikit bergetar. Aura menakutkan membuat takut orang-orang dari Sekte Taiksu dan Sekte Angin Guntur. Bahkan He Xiong dan petinggi lainnya tidak bisa menahan rasa takut. Ekspresi setiap orang sangat serius. Mereka tidak seperti Murong Tian Lai yang bisa terbang di angkasa. Menghadapi pasukan yang begitu besar, mereka tidak bisa membunuh mereka semua meskipun Yuan sejati mereka sudah habis. Itu benar. Pasukan kerajaan api berkobar telah tiba. Ketiga pasukan itu berkumpul dan totalnya ada 60 ribu tentara. Mereka telah tiba di kota api berkobar dengan cara yang megah. Barisan tentara berbaris rapi dan aura mereka mengguncang dunia. Pasukannya sangat padat dan mereka mengepung kota api yang berkobar menghalangi semua rute pelarian. Murong Tian Lai tidak peduli seberapa kuatnya kamu berapa banyak dari mereka yang bisa kamu selamatkan. Karena kita semua akan mati hari ini, ayo mati bersama. Kami akan memusnahkan Sekte Taiksu. Ye Chang Kiong meraung, siap bertarung sampai mati. Para prajurit itu meraung, hancurkan Sekte Taiksu. Singkirkan Sekte Taiksu. Murong Tian Lai mengerutkan kening saat dia melihat tentara kekaisaran. Kemudian, dia melihat beberapa murid Sekte Taiksu yang tersisa. Kemampuan mereka tidak sebanding dengan tentara kekaisaran. Beberapa saat kemudian, Murong Tian Lai menganggup dan berkata, jumlahnya memang terlalu banyak, tapi kita seharusnya bisa memusnahkan semuanya dalam dua hingga empat jam. Kata-kata Murong Tian Lai memang arogan. Dia tidak terlalu memikirkan pasukan kekaisaran yang berjumlah lebih dari 70 ribu orang. Berhenti sejenak, Murong Tian Lai mencibir. Kamu Chang Kiong, jangan meremehkan kekuatan Sekte Taiksu. Saya akan menunjukkan kepada Anda barisan penjaga Sekte yang hebat dari Sekte Taiksu. Penjaga, tiga tetua, siapkan susunannya. Susunan penjaga Sekte, wajah masyarakat Ye Chang Kiong berubah drastis. He Siong, Zhou San, dan tetua lainnya mengambil posisi di utara, selatan, timur, dan barat. Mereka menyalurkan esensi sejati mereka secara acak, dan keempatnya membentuk segel yang sama. Empat energi menakutkan melonjak ke langit. Arrai penakluk setan Tiangang, membuka, He Siong dan para tetua lainnya berteriak pada saat bersamaan. Empat energi menakutkan yang melonjak ke langit terhubung satu sama lain, dan susunan biru besar langsung muncul di tanah. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ribuan murid yang tersisa semuanya menyalurkan energi mereka ke dalam susunan, dan susunan besar itu dengan cepat berkembang. Pemimpin fraksi Zhang, datang dan bantu jika kamu tidak ingin mati. He Siong meraung. Zhang Tianran tidak berani ragu. Para pemimpin Sekte Guntur Angin dan banyak murid semuanya menyalurkan esensi sejati mereka ke dalam barisan. Kekuatan susunannya meningkat dengan cepat dan meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 236 Kekuatan susunannya sebanding dengan alam asal surgawi tingkat pertama. Ini bahkan lebih menakutkan daripada susunan klan Tianyun. Merasakan kekuatan arrai yang mengerikan, Huan yang sangat terkejut hingga dia gemetar. Tentara kekaisaran terkejut dan ketakutan. Mereka semua telah melihat barisan mengerikan dari klan Tianyun, yang mengubah mereka menjadi abu saat mereka mendekat. Sekarang mereka tidak tahu betapa menakutkannya arrai penakluk iblis Tiangang, tidak ada yang berani masuk. Duan Tianhun, menurutmu siapa yang lebih kuat, pasukan kerajaanmu atau barisanku? Murong Tianlai melintas ke puncak barisan besar dan bertanya pada Duan Tianhun sambil tersenyum dingin. Arrai penakluk setan Tiangang. Wajah Duan Tianhun penuh dengan keterkejutan dan dia hanya berseru setelah sekian lama. Arrai penakluk setan Tiangang. Ye Changkiong sedikit terkejut dan segera berkata dengan kaget, bukankah ini susunan yang menghilang secara misterius di lembah ilahi saat itu? Tidak masuk akal, kau lah yang diam-diam mencuri susunannya saat itu, bajingan tua. Batuk, Duan Tianhun mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Terlalu gelisah, Duan Tianhun terbatuk dua kali dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Mencuri, Mu Tianyun dan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya memandang Duan Tianhun dengan kaget. Mereka tidak tahu apa-apa tentang arrai penakluk iblis Tiangang. Ayah, apa yang terjadi? Duan Wuking bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar Duan Tianhun menyebutkannya. Saat itu, empat kerajaan memperebutkan lembah ilahi dan terjadi kekacauan. Jenderal memimpin pasukan mundur dari lembah ilahi dan secara kebetulan menemukan buku susunan di dalam gua. Itu adalah arrai penakluk iblis Tiangang. Pada saat itu, mereka bertemu dengan monster tingkat enam yang sangat kuat dan tidak punya pilihan selain mundur dari lembah ilahi. Binatang buas itu mengejar mereka sepanjang jalan dan para prajurit menderita banyak korban jiwa. Namun, ketika binatang itu pergi, buku susunannya menghilang. Aku tidak menyangka itu akan dicuri oleh tua ini. Duan Tianhun menjadi lebih marah saat dia berbicara. Tidak salah, buku susunan pada saat itu adalah Tiangang Dimensup Duing Arrai, kata Ye Changkiong dengan marah. Kamu tidak berani mengambilnya, jadi aku harus mengambilnya untukmu. Setelah melakukan perjalanan ke lembah dewa, sekte ini telah memperoleh cukup banyak harta karun. Murong Tianlai mencibir dan tidak menyangkalnya. Begitu dia selesai berbicara, Murong Tianlai menuangkan kekuatan mengerikannya ke dalam formasi. Formasi besar itu bersinar dengan cahaya biru dan bergetar hebat. Tidak lama kemudian, aura yang lebih menakutkan muncul. Pada saat yang sama, saat kekuatan Murong Tianlai dituangkan ke dalam susunannya, susunannya meluas sekali lagi. Kekuatannya yang mengerikan telah mencapai tingkat kedua dari tahap asal langit. Susunan yang menakutkan seperti itu jauh lebih menakutkan daripada susunan Klantianyun. Ayo, biarkan sekte ini melihat betapa kuatnya pasukan kekaisaran. Murong Tianlai mencibir dengan nada mengejek, terlihat sangat arogan. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Dewa kekacauan bertanya dengan cemberut. Formasi menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Wajah Ye Changkiong dipenuhi dengan kedengkian. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Feng Wu Chen, yang ahli dalam formasi susunan, sudah mati. Tidak ada orang lain yang bisa mematahkan formasi susunan. Menghancurkan formasi dengan paksa bahkan lebih mustahil lagi. Harapan yang baru saja tersulut dipasukan kekaisaran Suyue sekali lagi padam. Tidak ada solusi sama sekali. Kekuatan Murong Tianlai sangat menakutkan, begitu pula arai penakluk Iblis Tiangang. Tidak ada yang bisa menghadapinya sama sekali. Seluruh adegan itu sunyi senyap, dan yang ada hanya suasana yang berat dan menakutkan. Melihat tidak ada yang berbicara, Murong Tianlai mencibir dan berkata, ada apa? Kerajaan yang begitu besar, tidak ada yang tahu cara memecahkan susunannya. Jika tidak ada yang tahu, maka saya tidak akan menahan diri. Di akhir kata-katanya, suara Murong Tianlai menjadi sangat berat, dan aura pembunuh yang ganas menyebar. Dengeng dengungan. Kekuatan arai tiba-tiba meledak, dan tanah bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tepi susunan. Semuanya, hati-hati. Mundur dengan cepat. Iye Changkiong berteriak dengan ekspresi serius. Tentara mundur dengan ketakutan. Mereka tidak dapat menahan kekuatan harta ajaib. Wuss. Dengeng dengungan. Harta karun ajaib yang sangat besar meledak dengan cahaya biru yang menyelaukan. Murong Tianlai perlahan mengangkat kedua tangannya, dan susunan besar itu tiba-tiba meledak dengan sejumlah besar energi yang menakutkan. Ia terbang ke segala arah, dan tanah berguncang hebat. Melihat energi mengerikan dalam jumlah besar itu, para prajurit melarikan diri dengan ketakutan. Adegan itu sangat kacau. Cepat menghindar, teriak Huan Yang. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam membawa petinggi kekaisaran dan terbang ke langit. Boom-boom-boom. Ah. Energi mengerikan itu meledak, dan pasukan kekaisaran menderita banyak korban. Ledakan, guncangan, dan jeritan menyedihkan saling terkait membentuk lagu kematian. Pertempuran itu sangat tragis. Ada mayat di mana-mana, dan terlalu mengerikan untuk dilihat. Melihat begitu banyak tentara tewas secara tragis, Duan Tianhun dan petinggi kekaisaran lainnya, serta Mutianyun dan para pembudidaya kuat lainnya, sangat marah hingga mereka mengatupkan gigi. Mereka ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Pembantaian tanpa belas kasihan yang dilakukan oleh Murong Tian Lai sangatlah kejam dan tidak berperasaan. Tidak masuk akal. Huan Yang, Luan Shen, dan tentara lainnya sangat marah. Mereka mengepalkan tangan, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyaksikan begitu banyak tentara tewas secara tragis. Mereka lebih buruk dari binatang. Xiao Qingqing berkata dengan ngeri dan marah. Kaisar, ayo bertarung dengan mereka. Jika ini terus berlanjut, semua prajurit kekaisaran kita akan mati. Luan Shen tidak tahan dan berkata, Yang Tian Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan susunannya terlalu menakutkan. Kita tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Mencoba menghancurkannya dengan paksa hanya akan menjadi bunuh diri. Apakah kita hanya akan menyaksikan tentara kita di bantai seperti ini? Leng Muceng berkata dengan Murong. Wajahnya sangat ganas, dan dia sama menakutkannya dengan binatang buas. Putus asa. Keputus asaan yang tiada taraf. Bum bubum. Dengeng dengungan. Gelombang demi gelombang energi mengerikan melesat ke segala arah. Tanah dibombardir secara gila-gilaan, dan sejumlah besar tentara tewas secara tragis. Dalam waktu kurang dari satu menit, sudah ada lebih dari sepuluh ribu tentara. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Murong Tian Lai. Berhenti. Duan Tian Hun meraung marah. Apa? Apakah hatimu sakit? Bahkan jika kamu ingin menyerahkannya kepadaku sekarang, itu sudah terlambat. Saya telah memutuskan untuk memusnahkan kekaisaran Yan Huo Anda sepenuhnya. Haha. Bersenang-senanglah. Murong Tian Lai mencibir dan kemudian tertawa dengan arogan. Caranya yang ganas membuat bulu kuduk berdiri. Pada saat yang sama, berbagai pasukan kekaisaran Bulan Air dan para ahli dari berbagai faksi kekaisaran dipimpin oleh Lei Jue secara pribadi. Mereka telah tiba di luar kota Yan Huo. Lei Zhen Feng terbunuh. Sebagai pangeran kerajaan Bulan Air dan putra Lei Zhen Feng, bagaimana mungkin Lei Jue hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Namun, meskipun Lei Jue memimpin pasukan kekaisaran, itu tidak ada gunanya. Menghadapi barisan yang begitu menakutkan, tidak peduli berapa banyak tentara yang datang, mereka semua akan mati. Balaskan kaisar, pasukan kerajaan Bulan Air meraung dan aura mereka melonjak ke langit. Pangeran Lei Jue, apakah kamu di sini untuk mati juga? Murong Tian Lai mencibir dan menatap dingin ke arah Lei Jue di bawah. Kedua negara berperang karena hasutan Lu Liang. Duan Tian Hun, ayo kita hentikan perang. Lei Jue memandang Duan Tian Hun dan berkata, Lei Zhen Feng sudah mati. Kedua negara telah menghentikan perang. Kita memiliki musuh yang sama. Duan Tian Hun berkata dengan suara rendah. Dengan meninggalnya Lei Zhen Feng, perang antara kedua negara pun telah berakhir. Kalau begitu datang dan mati, Murong Tian Lai mencibir dengan sengit. Boom-boom-boom. Formasi sihir yang menakutkan masih membombardir dengan ganas. Tentara kedua negara menderita banyak korban jiwa. Bahkan para penggarap yang kuat pun tidak bisa lepas dari kematian. Jumlah korban tewas meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Di dalam barisan, murid-murid Sekte Taiksu dan Sekte Guntur Angin tampak pucat dan ketakutan ketika mereka melihat begitu banyak tentara tewas secara tragis. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Mereka tidak menyangka bahwa Murong Tian Lai akan begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Namun, mereka tidak punya pilihan karena mereka adalah murid dari Sekte Taiksu. Itu semua adalah kesalahan Murong Tian Li karena bersikap begitu tertutup. Tak satupun murid yang mengetahui Murong Tian Li yang asli. Mereka semua berpikir bahwa Murong Tian Li adalah seorang lelaki tua yang baik hati, seorang ketua fraksi yang saleh. Ketika mereka mengerti sepenuhnya, semuanya sudah terlambat. Tidak ada jalan keluar. Duan Tian Hun, sepertinya kalian sangat santai. Kata Murong Tian Lai dengan dingin sambil menatap Duan Tian Hun dan yang lainnya dengan galak. Set-set. Dengan itu, Murong Tian Lai melambaikan tangannya dan aliran energi biru yang menakutkan keluar seperti kilat. Menghindari. Teriak Huan Yang. Para prajurit segera menggunakan teknik teleportasi mereka untuk menghindari serangan tersebut. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Energi biru yang menakutkan meledakan kota api yang menghanguskan di belakang mereka. Dalam sekejap mata, kota api yang menghanguskan hancur dan sebuah kawah besar terbentuk. Mayat Feng Wuchen di atas gerbang kota juga berjatuhan seiring dengan runtuhnya gerbang kota. Saat Feng Wuchen jatuh, jejak samarki darah mulai muncul di permukaan tubuhnya. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Teknik gerakanmu sungguh mengesankan. Master Sekte ini ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Master Sekte ini ingin secara pribadi menghancurkan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Murong Tian Lai mencibir dan melambaikan tangannya. Set-set. Dengeng dengungan. Sejumlah besar energi biru padat muncul. Setidaknya ada beberapa ribu coretan. Setiap pukulan mengandung energi yang menakutkan. Energi dalam jumlah besar ditembakkan secara gila-gilaan dan serangkaian ledakan yang menusuk telinga bergema di kehampaan. Kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi membuat semua orang putus asa. Jika area luas dengan energi menakutkan yang padat menghantam tentara, tidak diketahui berapa banyak tentara yang akan mati secara menyedihkan. Di bawah kendali Murong Tian Lai, susunan yang menakutkan itu sangat menakutkan. Menghadapi energi menakutkan yang begitu besar, kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam semuanya terintimidasi. Tekanan yang mengerikan hampir membuat mereka tercekik. Meskipun para prajurit memiliki kemampuan untuk berteleportasi, ketika menghadapi energi biru yang begitu besar, mereka tidak berani menjamin bahwa mereka dapat menghindari semuanya. Jika mereka tidak bisa mengelak, begitu mereka terkena, mereka pasti akan meledak menjadi kabut darah. Setiap aliran energi biru memiliki kekuatan Sky Origin tahap 1. Dengan budidaya para prajurit, mereka tidak dapat menahannya. King Qing, cepat bawa bibi Xiao dan Xiao Xiao pergi. Dengan cepat, Liu Qing yang berteriak ketakutan. Miao Qing Qing sangat ketakutan hingga air mata mulai mengalir. Dalam situasi putus asa seperti itu, pikirannya kosong. Cepat bawa kaisar pergi. Di atas batu besar di bawah, yang Tian Xian berteriak ketakutan. Huan yang berteriak dengan panik, cepat bubar. Luan Shen, bawa kaisar pergi. Semua orang merasa cemas dan gugup. Para prajurit buru-buru mengedarkan seluruh kekuatan mereka dan mencoba berteleportasi. Dengeng dengungan. Pada saat ini, ketika semua prajurit ketakutan dan putus asa, gelombang energi destruktif tiba-tiba meledak. Rasanya seperti seekor naga besar telah terbangun. Bumi bergetar hebat. Garis-garis cahaya darah yang cemerlang muncul dari reruntuhan gerbang kota. 237. Kekuatan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Aura energinya sangat keras dan mengintimidasi. Letusan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Tatapan ketakutan semua orang menyapu pada saat pertama. Jauh di langit, ribuan energi biru yang menakutkan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menghilang di bawah tekanan energi yang menakutkan ini. Energi mengerikan yang membuat ratusan ribu tentara putus asa sebenarnya menghilang di bawah tekanan energi mengerikan ini. Semua orang terkejut. Kekuatan macam apa ini? Apakah bocah ini masih hidup? Murong Tianli memandangi cahaya darah yang cemerlang itu dengan kaget dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Aura sang komandan, Huan Yang dan Luan Shen menoleh. Meski terkejut, hati mereka dipenuhi dengan fanatisme dan kegembiraan. Komandan masih hidup, kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam paling akrab dengan aura Feng Wuchen. Saat kekuatan mengerikan ini meletus, hal pertama yang mereka pikirkan adalah Feng Wuchen masih hidup. Ini benar-benar aura Master Pavilion. Kaisar Merah dan Sue Feng terkejut. Mereka juga sangat gembira. Chen Er masih hidup, Xiao Qingqing menatap cahaya darah dengan bingung. Itu auranya. Duan Tianhun sangat gembira. Tuan masih hidup. Itu hebat. Yang Tianxian dan Situzentian sangat gembira hingga air mata memenuhi mata mereka. Mu Tianyun berkata dengan terkejut, dia masih hidup. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan. Komandan masih hidup. Komandannya masih hidup. Para prajurit Kekaisaran Inferno berteriak dengan semangat. Mereka melihat harapan lagi, dan harapan itu sangat kuat. Dalam situasi ketakutan dan keputusasaan ini, mereka bisa merasakan aura ini dan kekuatan menakutkan Feng Wuchen. Para prajurit sangat gembira hingga mereka menangis bahagia. Perasaan para prajurit saat ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Feng Wuchen telah dibangkitkan. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao, yang tidak sadarkan diri, terbangun ketika lukanya pulih. Ling Xiao Xiao, yang terbangun, merasakan aura menakutkan Feng Wuchen. Dia sangat gembira. Setidaknya Feng Wuchen masih hidup. Ledakan. Di mana cahaya merah menyala, terjadi ledakan dahsyat. Reruntuhan gerbang kota yang hancur seketika berubah menjadi abu. Di bawah reruntuhan, Feng Wuchen, yang seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah, muncul di hadapan semua orang. Kidarah yang meningkat mengembun menjadi banyak ular darah yang melingkari Feng Wuchen dan mengangkat Feng Wuchen ke udara. Kidarahnya sangat aneh dan membuat orang merasa khawatir. Panas yang sangat mengerikan menyebar dari tubuh Feng Wuchen, seolah-olah menyembuhkan luka Feng Wuchen. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan kilat, dan auranya juga melonjak dengan kecepatan yang mengerikan, menjadi semakin menakutkan. Kekuatan garis keturunan saudara Feng sedang bangkit. Itu hebat. Ling Xiao-Siao sangat gembira, dan senyuman menawan muncul di wajah cantiknya. Tatapan ketakutan semua orang mengikuti Feng Wuchen saat dia naik ke udara. Aura Feng Wuchen jelas telah menghilang, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi kenapa dia masih hidup. Ada apa dengan kekuatan mengerikan ini? Murong Tianlai mengerutkan kening dan bingung. Dia tidak bisa memahaminya. Semakin dia tidak bisa memahaminya, semakin gelisah jadinya Murong Tianlai. Desir. Berdengung. Berdengung. Dengan kilatan kekejaman di mata lamanya, Murong Tianlai melambaikan tangannya, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak dari barisan, mengguncang kehampaan. Itu sangat cepat sehingga tiba dalam sekejap. Ledakan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kekuatan mengerikan telah meledak ke tubuh Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, tubuh Feng Wuchen beriak seperti air, dan langsung menyerap kekuatan mengerikan itu. Tidak ada satupun jejak fluktuasi energi yang menyebar. Melihat ini, ekspresi Murong Tianlai berubah. Duan Tianhun dan para penggarap kuat lainnya juga sangat terkejut. Ini berarti kekuatan Feng Wuchen menjadi lebih mengerikan. Kekuatan susunannya berada pada tingkat kedua dari tahap asal langit. Benar-benar mengerikan, tapi tidak menyakiti Feng Wuchen sama sekali. Kekuatan susunannya tidak bisa melukai komandan. Ye Chang Kiong sangat bersemangat. Ki Feng Wuchen meningkat pesat. Seru Duan Tianhun. Komandan, komandan, para prajurit berteriak kegirangan. Keputus asaan dan ketakutan yang mereka rasakan semuanya hilang. Jauh di langit, luka Feng Wuchen telah sembuh total, dan kekuatan yang dia pancarkan bahkan lebih mengerikan. Ah! Dengeng dengungan. Feng Wuchen tiba-tiba meraung ke langit. Kekuatan mengerikan itu meledak dengan dahsyat, mengguncang bumi dan gunung-gunung. Kekuatannya sangat menggemparkan. Ki Feng Wuchen meningkat dengan kecepatan yang lebih mengerikan saat kekuatan mengerikan itu meledak. Cahaya darah yang cemerlang menyelimuti seluruh langit, dan semuanya berwarna merah darah sejauh mata memandang. Cahaya darah yang mengerikan melonjak ke langit, menyebarkan lautan awan di langit, dan membentuk pusaran air besar. Kekuatan dahsyat itu membuat orang gemetar ketakutan. Ki yang mengerikan itu meningkat dengan cepat, dan dalam sekejap, sepertinya telah menembus batas. Ki yang sangat mengerikan menyapu, dan gelombang udara yang mengerikan meluncur dengan ganas. Dengeng dengungan. Langit dan bumi bergetar. Ki yang mengerikan sudah cukup untuk mengguncang formasi setan biduk. Tingkat pertama dari tahap asal langit. Komandan telah menerobos. Dia telah menerobos. Dia telah menerobos. Kekuatan yang lebih mengerikan pun meledak. Duan Tian Hun dan yang lainnya sangat gembira, dan wajah mereka penuh senyuman. Tingkat pertama dari tahap asal langit. Murong Tian Lai mengerutkan kening, dan kegelisahan di hatinya sangat kuat. Di dalam formasi, He Xiong dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster, iblis. Feng Wuchen sudah tak terkalahkan ketika dia berada di tahap inti asal tingkat ke-9. Kini setelah dia melangkah ke tahap asal langit tingkat pertama, kekuatannya benar-benar mengerikan. Feng Wuchen telah menembus tahap asal langit tingkat pertama, dan semua orang di Kekaisaran percaya padanya. Semua orang di Kekaisaran menaruh harapan mereka pada Feng Wuchen, karena dia adalah yang terkuat di Kekaisaran. Murong Tian Lai kuat, tetapi Feng Wuchen yang berhasil menembus tahap asal langit tingkat pertama pasti lebih kuat. Jauh di atas langit, saat Feng Wuchen berhasil menembus tahap asal langit tingkat pertama, ki dan kekuatan yang mengerikan mulai menghilang, dan cahaya berdarah yang menyilaukan perlahan menghilang. Langit berangsur-angsur menjadi tenang, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Feng Wuchen. Feng Wuchen perlahan membuka matanya, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Garis keturunan saudara Feng telah sepenuhnya terbangun. Ling Xiao Xiao bahkan lebih bahagia lagi. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang mengerikan di tubuh Feng Wuchen. Itu benar, garis keturunan naga di tubuh Feng Wuchen telah sepenuhnya terbangun. Kebangkitan garis keturunan membantu Feng Wuchen menerobos ke tingkat pertama tahap asal langit. Pada saat yang sama, itu juga berarti kekuatan garis keturunan Feng Wuchen akan menjadi lebih kuat. Perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya, Feng Wuchen bergumam, apakah ini kekuatan garis keturunan yang sebenarnya? Itu benar-benar membantu saya menerobos ke tingkat pertama Sky Origin Stage. Itu mengerikan. Setelah pertarungan hidup atau mati, garis keturunan Feng Wuchen sepenuhnya terbangun. Itulah mengapa garis keturunan naga Feng Wuchen terbangun sepenuhnya. Bagaimanapun, Feng Wuchen harus berterima kasih kepada Murong Tian Lai. Dia menunduk dan melihat banyak tentara sekarat. Feng Wuchen tidak berekspresi, tetapi hatinya terbakar amarah. Feng Wuchen sama sekali mengabaikan Murong Tian Lai. Dia mengambil satu langkah ke depan di langit, dan detik berikutnya, Feng Wuchen sudah muncul di tepi barisan besar. Diam-diam. Kecepatannya yang mengerikan membuat semua orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Setelah Feng Wuchen menghilang, pandangan semua orang masih tertuju ke langit. Saat mereka mengedipkan mata, mereka menyadari bahwa Feng Wuchen telah menghilang. Feng Wuchen, di dalam barisan, He Siong dan yang lainnya gemetar ketakutan. Setelah mendengar suara itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka memandang susunan itu dengan tidak percaya. Terlalu cepat, Aku bahkan tidak menyadarinya. Duan Tian Hun sangat ketakutan hingga matanya hampir keluar. Mu Tian Yun dan para penggarap kuat lainnya, serta Huan Yang dan tentara elit lainnya, semuanya tercengang. Di atas barisan, Murong Tian Lai juga tercengang. Bahkan dia tidak menyadarinya ketika Feng Wuchen muncul di tepi barisan. Kecepatan yang mengerikan itu membuat Murong Tian Lai sangat takut. Saat ini, Zhang Tian Ran dan yang lainnya adalah yang paling ketakutan. Kebangkitan Feng Wuchen membuat mereka takut setengah mati. Feng Wuchen perlahan mengangkat tangannya dan menekankan telapak tangannya pada susunan itu. Kekuatan arai yang mengerikan tidak dapat dihentikan sama sekali. Ledakan. Deng. Dengungan. Engah. 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 Feng Wuchen dengan lembut menyerang dengan telapak tangannya. Setelah ledakan keras, barisan besar itu bergetar hebat. Ekspresi Murong Tian Lai berubah. Di dalam barisan, semua orang yang mendukung barisan itu memuntahkan darah. Murid yang lebih lemah terbunuh di tempat. Retakan. Detik berikutnya, susunan besar dan mengerikan itu runtuh sepenuhnya di depan mata semua orang yang terkejut dan ketakutan. Susunan mengerikan yang membuat mereka merasa putus asa dan membunuh banyak tentara sangatlah lemah di depan Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah serangan telapak tangan Feng Wuchen yang lembut? Arai setan tiangang dihancurkan. He Xiong dan yang lainnya terluka parah. Mereka pasti akan mati. Murong Tian Lai tidak bisa menyelamatkan mereka. Masih belum diketahui apakah Murong Tian Lai mampu mengalahkan Feng Wuchen. Bagaimana He Xiong dan yang lainnya bisa melawan ratusan ribu tentara dari dua kerajaan? Apakah ini benar-benar kekuatan seorang kultifator tahap asal langit LF1? Semua pembudidaya yang kuat pucat. Mereka ketakutan, tapi mereka tidak putus asa. Tidak ada yang tahu betapa mengerikannya kekuatan Feng Wuchen setelah dia menerobos Sky Origin Stage LF1. Arai yang besar dan mengerikan itu runtuh. Zhang Tian Ran dan anggota senior lainnya dari Sekte Guntur Angin berlutut dengan putus asa. Mereka ketakutan dan putus asa. Mereka tidak memiliki keberanian untuk memohon belas kasihan. Zhang Tian Ran, beraninya kamu mengkhianatiku? Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah dan berkata tanpa emosi. Komandan, kami lemah. Sekte Taik Su mengerikan. Jika kami tidak menyerah, kami akan mati. Zhang Tian Ran berkata dengan ketakutan. Bukankah para prajurit lebih lemah darimu? Apakah mereka menyerah? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih udara, menarik Zhang Tian Ran ke langit. Komandan, tolong selamatkan hidupku. Zhang Tian Ran memohon dengan putus asa. Dia tidak bisa menahan kekuatan mengerikan itu. Ledakan. Feng Wuchen mengepalkan tangannya. Dengan ledakan keras, Zhang Tian Ran, yang ditarik ke langit, meledak menjadi awan kabut darah di depan mata semua orang yang ketakutan. 238. Feng Wuchen mengarahkan telapak tangannya ke arah He Xiong dan yang lainnya, yang membuat mereka takut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mengusir. Murong Tian Lai tiba-tiba melompat turun dan berteriak dengan marah, aku tidak akan membiarkanmu. Set, set. Mengusir. Sebelum Murong Tian Lai selesai, wajahnya menjadi pucat. Suara pembunuhan datang dari belakangnya. Dalam sedetik, He Xiong dan para pemimpin Sekte Taiksu lainnya semuanya terbunuh. Feng Wuchen berada tepat di belakang Murong Tian Lai. Kecepatannya yang mengerikan berada di luar imajinasi Murong Tian Lai. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Murong Tian Lai untuk menghentikannya. Sombong, Murong Tian Lai sangat ketakutan. Dia akhirnya menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Namun, semuanya sudah terlambat. Sekte Taiksu lainnya semuanya dibunuh oleh Feng Wuchen. Bahkan para pemimpin dan murid dari Sekte Guntur Angin terbunuh dalam sekejap. Selain murid-murid yang terbunuh ketika Feng Wuchen memecahkan susunannya, setidaknya ada 5 atau 600 orang tersisa di dua sekte tersebut. Begitu banyak dari mereka yang terbunuh dalam sekejap. Seberapa mengerikan kecepatan Feng Wuchen. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang terkejut. Feng Wuchen, yang telah mencapai tahap asal langit tingkat pertama, memberikan perasaan kepada semua orang bahwa dia adalah seorang kultifator yang tiada taranya. Murong Tian Lai, yang berada di Sky Origin Stage tingkat ketiga, juga terkejut. Kecepatan seorang kultifator di tahap asal langit tingkat ketiga benar-benar mengerikan. Namun, meski dengan kecepatan yang begitu mengerikan, Murong Tian Lai tidak secepat Feng Wuchen, yang berada di tahap asal langit tingkat pertama. Setelah mencapai tahap asal langit tingkat pertama, Feng Wuchen telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tubuh dan kecepatannya telah meningkat pesat. Dia sekarang bisa menggunakan teknik teleportasi sesuai keinginannya. Dia membunuh begitu banyak orang dalam sekejap karena teknik teleportasi yang kuat. Feng Wuchen tidak bisa membunuh ratusan orang dalam sekejap hanya dengan kecepatannya. Feng Wuchen tidak bisa melakukannya. Murong Tian Lai, hanya kamu yang tersisa. Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Tubuh Murong Tian Lai bergetar seolah-olah dia jatuh ke dalam gudang es. Dia hanya bisa gemetaran. Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Wuchen sudah muncul di depan Murong Tian Lai dalam sekejap mata. Kecepatannya begitu cepat hingga menciptakan angin puyuh yang kuat. Sky Origin Stage tingkat ketiga seharusnya cukup kuat. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya, memberinya perasaan yang agak jahat dan menakjubkan. Melihat penampilan arogan Feng Wuchen, wajah lama Murong Tian Lai menjadi suram, dan daging di wajahnya bergerak-gerak. Berdengung. Kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari tubuh Murong Tian Lai. Tanah retak dan runtuh. Gelombang udara yang ganas melanda. Kekuatan tahap asal langit tingkat ketiga meledak, mengguncang bumi dan pegunungan. Feng Wuchen dapat dengan mudah menghancurkan formasi iblis tiangang dengan satu serangan telapak tangan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Murong Tian Lai tidak berani meremehkannya. Murong Tian Lai meledak dengan seluruh kekuatannya. Dengan bantuan senjata spiritual kelas menengah, kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Namun, bahkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia tidak bisa memaksa Feng Wuchen mundur setengah langkah. Feng Wuchen menggerakkan pikirannya. Pagoda kosmos sembilan kali lipat yang diambil oleh Murong Tian Lai tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat ke arah Feng Wuchen. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Ekspresi Murong Tian Lai berubah. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya kembali. Ledakan. Saat Murong Tian Lai mengulurkan tangannya, gelombang udara yang sangat mengerikan menghempaskannya. Bagaimana ini mungkin? Murong Tian Lai membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Murong Tian Lai meledak dengan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menahan gelombang udara Feng Wuchen. Hai. Melihat ini, Duan Tian Hun dan para ahli lainnya tersentak ketakutan. Tubuh mereka gemetar dan berkeringat dingin. Pagoda kosmos sembilan kali lipatku tidak akan diambil oleh siapapun. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun. Dia mencibir dan berkata, kamu memang memiliki kekuatan seorang kultifator tahap asal langit level 3. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat kamu. Kamu akan segera mengetahuinya, kata Murong Tian Lai dengan marah. Dia meninju ke arah Feng Wuchen. Tinjunya bersinar dengan lampu hijau. Isinya kekuatan yang sangat mengerikan. Ledakan. Berdengung. Feng Wuchen tidak mau kalah dan melayangkan pukulan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan keras. Kekuatan yang sangat mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan tanah hancur lapis demi lapis. Kedua tinju itu bentrok. Kekuatan destruktifnya sangat mengerikan. Kekuatanmu memang kuat. Feng Wuchen mencibir. Dia sama sekali tidak dirugikan. Murong Tian Lai menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah. Boom, boom, boom. Berdengung. Murong Tian Lai mendengus dengan marah. Dia tiba-tiba mulai menyerang dengan ganas. Pertarungan sengit tersebut menyebarkan gelombang kekuatan yang mengerikan. Keduanya bertarung dari tanah ke langit. Suara ledakan bergema ke segala arah. Pemimpin telah mencapai tahap asal langit level 1. Tubuhnya sangat kuat. Orang tua ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dewa kekacauan berkata dengan dingin. Setelah terobosan, kecepatan dan kekuatan Feng Wuchen telah berubah drastis. Dia sama sekali tidak kalah dengan Murong Tian Lai. Mu Tian Yun mengangguk. Duan Tian Hun mencibir dengan bangga, Feng Wuchen jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Anda tahu kekuatan anak ini. Dia pasti bisa menekan seniman bela diri Sky Origin Stage Level 3. Duan Tian Hun sangat yakin. Dia mengenali kekuatan Feng Wuchen dan mengenalinya. Di sisi lain, Lei Jue menatap Feng Wuchen dengan tatapan serius. Dia bahkan tidak punya waktu setengah tahun untuk bertarung dengan Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen telah mencapai tahap asal langit tingkat 1, sedangkan Lei Jue baru berada di tahap inti asal tingkat 8. Lei Jue dikenal sebagai pangeran terkuat dari 4 kerajaan. Dia memiliki bakat budidaya yang sangat tinggi. Namun, bakat kultivasi yang sangat dibanggakan Lei Jue tidak ada apa-apanya di depan Feng Wuchen. Ayah, apakah kamu melihatnya sekarang? Feng Wuchen sudah bisa bertarung melawan seniman bela diri Sky Origin Stage Level 3. Jika Anda masih hidup pasti akan menyesalinya. Lei Jue berpikir dalam hati. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi semua orang. Pertarungan sengit di langit, setiap tabrakan sengit menyebabkan jantung setiap orang berdetak lebih cepat. Kekuatan penghancurnya membuat darah semua orang mendidih. Semua serangan Murong Tian Lai tidak berguna di depan Feng Wuchen. Semua serangan ganasnya dengan mudah dimentahkan oleh Feng Wuchen. Saat pertempuran berlangsung, serangan Feng Wuchen menjadi semakin ganas. Murong Tian Lai mulai merasa kewalahan. Tulang-tulang tua Murong Tian Lai tidak dapat menahan serangan berintensitas tinggi. Tangan dan kakinya sudah sakit. Tidak masuk akal, seorang seniman bela diri Sky Origin Stage Level 1 belaka. Kekuatan bocah busuk ini tidak mungkin melebihi kekuatanku. Murong Tian Lai berkata dengan marah di dalam hatinya. Feng Wuchen lebih unggul. Duan Tian Hun sangat gembira dan bersemangat. Kekuatan Master Pavilion terlalu menakutkan. Pertarungan sengit membuat darahku mendidih. Kaisar Merah berkata dengan penuh semangat. Gelombang darah panas melonjak di tubuhnya. Komandan hebat! Komandan hebat! Para prajurit berteriak kegirangan. Mereka begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Mereka berteriak sekuat tenaga. Suara itu mengguncang langit dan bumi dan bergema di pegunungan. Tanpa penindasan pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen masih berada di atas angin. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Bang! 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 Murong Tian Lai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa melawan. Feng Wuchen menjadi semakin ganas. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Murong Tian Lai. Kekuatan setiap pukulan membuat Murong Tian Lai ketakutan. Kekuatannya sangat kejam dan kejam. Itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Setelah beberapa pukulan, Murong Tian Lai merasa seperti dia telah menerima 10.000 poin kerusakan. Pukulan terakhir bahkan membuat Murong Tian Lai terbang sejauh 100 meter. Murong Tian Lai, apakah kamu yakin ini adalah kekuatan seniman bela diri tahap asal langit tingkat 3? Feng Wuchen mencibir. Tatapan dinginnya menyapu Murong Tian Lai. Wajah Murong Tian Lai menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Penghinaan Feng Wuchen membuatnya marah. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraihnya. Pedang Dewa Naga tertinggi yang jatuh di suatu tempat merasakan pemanggilan Feng Wuchen dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melonjak ke langit. Feng Wuchen memegang erat Pedang Dewa Naga tertinggi dan mengayunkannya ke arah Murong Tian Lai, yang berjarak 100 meter. Pedang Ki berwarna merah darah yang mengerikan langsung meluas lebih dari 100 meter dan ditembakkan dengan aura destruktif. Wajah Murong Tian Lai berubah lagi. Pedang Ki yang mengerikan itu membuatnya merasakan ancaman yang kuat. Murong Tian Lai buru-buru menghindar. Saat dia menghindar, pedang Ki berwarna merah darah yang besar dan ganas terbang melewati posisi aslinya. Gemuruh. Deng. Dengungan. Pedang Ki yang mengerikan terbang jauh dan menghancurkan bagian atas gunung. Ledakan itu memekakan telinga. Kekuatan destruktif yang mengerikan sekali lagi membuat semua orang berkeringat dingin. Itu hanya pedang Ki, tapi sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika itu adalah seni pedang, bukankah kekuatan cahaya pedang akan lebih mengerikan? Pedang. Pedang Ki apakah ini mengerikan? Wajah Liu Qing Yang dipenuhi ketakutan saat dia berbicara dengan suara gemetar. Terlalu. Terlalu mengerikan. Kekuatan kakak ketiga sudah mencapai level apa? Feng Zan menarik napas dalam-dalam karena ketakutan dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan keterkejutan dan ketakutan di hatinya. Murong Tian Lai menoleh ke belakang dan melihat bagian atas gunung mega itu hancur total. Dia juga terkejut dan berkata dalam hatinya, hanya pedang Ki saja yang memiliki kekuatan seperti itu. Setelah terkejut, wajah Murong Tian Lai berubah lagi. Dia merasakan Feng Wu Chen menembak ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Pedang Dewa Naga tertinggi dengan kejam menusep punggungnya. Murong Tian Lai panik dan memadatkan esensi sejati di telapak tangannya saat dia berbalik untuk menghadapi serangan yang datang. Ding. Deng. Dengungan. Ujung pedang dan telapak tangan bertabrakan, dan riak energi yang mengerikan berubah menjadi cincin cahaya yang menggetarkan kehampaan. Seolah-olah gelombang kemarahan sedang bergulung. Bocah nakal. Jangan meremehkan kekuatanku. Murong Tian Lai berteriak dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Oh, apakah begitu? Feng Wu Chen mencibir. Dia mengaktifkan kekuatan darah di tubuhnya, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Apa? Murong Tian Lai terkejut. Ledakan. Kekuatan cahaya pedang meledak dalam sekejap. Dengan ledakan keras, Murong Tian Lai terpesona. Dia tidak mampu bertahan melawan cahaya pedang Feng Wu Chen. Kekuatannya meningkat. Murong Tian Lai terkejut, bocah busuk ini bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Murong Tian Lai tidak berani membayangkan. Dengan kekuatan Sky Origin Stage Level 3, Feng Wu Chen bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, namun dia mampu melawannya dan bahkan menang. Mustahil, ini tidak mungkin. Murong Tian Lai menggelengkan kepalanya ketakutan. 239. Bocah nakal. Diam, Murong Tian Lai meraung dengan ganas. Setelah dipermalukan di depan banyak orang, wajah Murong Tian Lai memerah. Bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Dengeng dengungan. Mengaktifkan kekuatan yang menakutkan, Murong Tian Lai membentuk segel dengan kedua tangannya. Lampu hijau yang menyelaukan meledak dengan aura yang megah. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Jari kekosongan hebat. Murong Tian Lai meraung. Kekuatan mengerikan terkondensasi di jari telunjuknya. Segera, pancaran energi hijau setebal lengan ditembakkan. Mengusir. Dengeng dengungan. Sinar lampu hijau itu seperti kilat hijau. Itu menyala dan tiba. Suara kerasnya memekakkan telinga. Itu sangat ganas dan kuat. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Feng Wu Chen berteriak. Kekuatan mengerikan berkumpul di tangan kirinya. Saat dia berteriak, cahaya merah darah yang menakutkan menerobos udara. Auranya sangat mengerikan, dan kekuatannya mendominasi. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, dua kekuatan menakutkan yaitu hijau dan merah bertabrakan dan meledak. Ledakan yang menghancurkan bumi membuat semua orang khawatir. Riak energi destruktif meluncur dengan keras. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Wajah Murong Tian Lai berubah muram. Matanya dipenuhi ketakutan. Feng Wu Chen telah mencapai tingkat pertama tahap asal langit. Kekuatannya sudah sangat menakutkan. Sekarang dia telah menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi. Itu bahkan lebih menakutkan. Engah. Murong Tian Lai memuntahkan setegup darah. Serangan kekuatan penuhnya tidak melukai Feng Wu Chen sama sekali. Sebaliknya, dia terluka. Riak energi yang menakutkan membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Murong Tian Lai kembali terkejut. Dia tidak percaya bahwa dengan tingkat budidaya tahap asal langit tingkat ketiga, dia tidak dapat bersaing dengan Feng Wu Chen yang menggunakan senjata spiritual tingkat menengah dan keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Murong Tian Lai mulai panik. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mendapat perlindungan dari kilin battle armor. Riak energi yang menakutkan tidak dapat menyakitinya sama sekali. Yang lebih menakutkan lagi adalah Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan kekuatan mengerikan menyapu dirinya, tapi itu tetap tidak bisa menyakitinya. Dari sini terlihat betapa menakutkannya tubuh fisik Feng Wu Chen. Kekuatan Sang Jenderal jauh lebih kuat daripada B-Star Tua itu. B-Star Tua itu pasti sudah mati, kata Dewa Kekacauan penuh semangat. Di saat yang sama, dia takut dengan riak energi mengerikan di langit. Ye Chang Kiong tertawa gembira dan berkata, komandan bahkan tidak menggunakan pagoda sembilan kosmos, tapi dia bisa dengan mudah melukai bajingan tua itu. Komandan Agung pasti akan memenangkan pertempuran ini. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa seorang kultifator tahap asal langit tingkat satu dapat mengalahkan seorang penggarap tahap asal langit tingkat tiga. Kata Mu Tianyun. Meskipun dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih sulit mempercayainya. Kakak Feng, bunuh tua itu. Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. Bunuh bajingan tua itu. Balas dendam saudara kita yang meninggal. Huan Yang dan tentara lainnya berteriak dengan marah. Jauh di langit, sayap hitam terus mengepak. Angin kencang bertiup dan dengan cepat menyebarkan riak energi. Feng Wuchen muncul di hadapan semua orang, tanpa terluka. Dalam bentrokan langsung ini, Feng Wuchen telah sepenuhnya mengalahkan Murong Tian Lai dengan kekuatan yang luar biasa. Dia telah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Kekuatan yang menakutkan membuat penduduk Kekaisaran percaya bahwa Feng Wuchen pasti bisa menyingkirkan Murong Tian Lai, hewan gila dan tidak manusiawi itu. Feng Wuchen menatap Murong Tian Lai dengan mata dinginnya. Dia berkata dengan dingin, Murong Tian Lai, kamu melukai siau-siau, jadi kamu harus menyerahkan nyawamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mendengar ini, wajah terkejut Murong Tian Lai berubah menjadi menyeramkan lagi. Dia memelototi Feng Wuchen, seolah ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Murong Tian Lai berkata dengan marah, Feng Wuchen, jangan terlalu bangga. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu mau? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika Murong Tian Lai memiliki kekuatan yang lebih menakutkan, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Kekuatan Pagoda Sembilan Kosmos akan menjadi lebih menakutkan seiring dengan terobosan kultifasi Feng Wuchen. Dengeng Dengungan Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Cahaya berdarah melintas dan mengalir ke Pedang Dewa Naga Tertinggi. Tubuh pedang juga memancarkan cahaya berdarah. Energi pedang yang sangat mendominasi menyebar, menyebabkan kekosongan bergetar. Seni Pedang Ilusi Ilusi Sembilan Surga Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Pedang Dewa Naga Tertinggi melayang di udara, dan formasi cahaya berdarah muncul di bawah kakinya. Sebuah rune berdarah yang aneh muncul, diikuti oleh cahaya berdarah yang menyesatkan yang membumbung ke langit. Niat pedangnya sangat mengerikan, dan kekuatannya sangat besar dan agung. Seni Pedang Ilusi Sembilan Surga menjadi lebih menakutkan saat Feng Wuchen menerobos ke tingkat pertama tahap asal langit. Itu pasti sebanding dengan tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Feng Wuchen membentuk jari pedang dan menunjuk ke langit. Cahaya berdarah yang membubung ke langit mengembun menjadi pedang besar berdarah. Di bawah kendali Feng Wuchen, itu berubah menjadi pelangi panjang yang mengejutkan dan terbang keluar. Itu sangat megah dan tidak dapat dihentikan. Kekosongan menjadi merah darah, dan bayangan pedang panjang berada di belakang pedang berdarah itu. Melihat pedang berdarah mengerikan yang meledak ke arahnya, Murong Tian Lai menelan ludahnya. Jelas dia sangat takut. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Batalkan telapak nirwana. Murong Tian Lai mengedarkan esensi sejatinya dengan seluruh kekuatannya, dan auranya tiba-tiba meningkat tajam. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan akhirnya berteriak. Oh, keterampilan bela diri peringkat bumi. Feng Wuchen sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Murong Tian Lai benar-benar memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Huff, Anda pikir hanya Anda yang memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Murong Tian Lai berteriak dengan marah, dan mata lamanya menyipit. Kalau begitu mari kita lihat keterampilan bela diri peringkat bumi siapa yang lebih kuat. Feng Wuchen mencibir. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia bahkan lebih berharap. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Murong Tian Lai dengan keras melontarkan telapak tangannya. Jejak telapak tangan biru besar yang panjangnya lebih dari 60 meter bersiul, dan menyapu badai dahsyat dengan kekuatan yang menakutkan. Merasakan kekuatan mengerikan dari telapak tangan tersebut, Feng Wuchen mencibir dan berkata, kekuatannya benar-benar tidak lemah. Apakah ini keterampilan bela diri terkuatmu? Tidak heran kamu begitu percaya diri. Murong Tian Lai menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi, dan kekuatan itu memang sangat menakutkan. Feng Wuchen tidak berani meremehkannya, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dua kekuatan yang sangat menakutkan itu bertabrakan di depan mata semua orang yang ketakutan. Pada saat tabrakan, ruang seolah berhenti. Hanya cahaya gemilang dari tabrakan yang terlihat, dan tidak ada suara yang terdengar. Setelah beberapa detik, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari atas langit. Seolah-olah gunung berapi telah meledak, dan energi mengerikan itu berubah menjadi lingkaran energi yang menyebar. Engah kepulan. Riak energi yang mengerikan menyebar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Hampir dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan Murong Tian Lai memuntahkan darah pada saat yang bersamaan, dan keduanya ditembakkan seperti bola meriam. Energi destruktif yang menyebar membuat semua orang di bawah merasa tertekan. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, dan sulit bernapas. Ketakutan di hati mereka terlihat jelas. Bahkan Feng Wuchen merasa sulit untuk menahan energi mengerikan dari tabrakan langsung ini. Namun, Feng Wuchen memiliki kilin battle armor dan tubuh fisik yang kuat. Meskipun dia terluka parah, hal itu tidak banyak mempengaruhi dirinya. Kebohongan Murong Tian berbeda. Dia terluka parah, dan kekuatan keterampilan bela dirinya tidak sekuat Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia sudah tua, jadi bagaimana dia bisa menahannya? Setelah menerobos ke alam Sky Yuan, kekuatan tubuhku jauh lebih kuat dari yang aku kira. Yang paling penting adalah kekuatan garis keturunanku. Keturunan naga yang terbangun sepenuhnya memang menakutkan. Feng Wuchen berkata dengan heran. Sepertinya luka Feng Wuchen jauh lebih ringan dari yang dia duga. Meskipun dia terluka, Feng Wuchen sangat bersemangat saat ini karena budidayanya menjadi lebih kuat. Di kejauhan, Murong Tian Lai terluka parah. Tubuhnya berlumuran darah, dan wajah lamanya pucat. Dia tampak seperti lampu yang kehabisan minyak. Wajah tuanya yang pucat masih terlihat garang saat dia berkata dengan galak, setelah bocah busuk ini menerobos ke alam langit Yuan, sebelumnya. Namun, untuk bisa melukainya, itu berarti kekuatannya tidak lebih kuat dariku. Kata Murong Tian Lai pada dirinya sendiri. Meski begitu, Murong Tian Lai sudah terluka parah. Kekuatan Feng Wuchen berada di atasnya, jadi sangat sulit baginya untuk mengalahkan Feng Wuchen. Beberapa menit berlalu dalam sekejap mata. Riak energi di langit berangsur-angsur menghilang, dan ruang kembali normal. Apakah kakak Feng menang? Liu Qingyang melihat ke langit dan bertanya. Belum, tapi segera, benda tua itu terluka parah, dan qinya semakin melemah. Dia jelas bukan tandingan pemimpin besar. Huan yang mencibir. Benda tua itu sudah menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya, tapi dia masih belum bisa menandingi pemimpin besar. Waktu kematiannya telah tiba, kata Ye Chang Kiong. Telapak tangan nirwana kekosongan besar memang merupakan keterampilan bela diri terkuat milik Murong Tian Lai. Itu adalah kartu asnya. Namun, dia masih belum bisa mengalahkan Feng Wuchen. Jika dia tidak memiliki keterampilan bela diri yang lebih kuat, dia pasti akan mati. Murong Tian Lai, apakah kamu memiliki keterampilan bela diri yang lebih kuat? Jangan ragu untuk menggunakannya, Feng Wuchen mencibir sambil menatap dingin ke arah Murong Tian Lai di langit. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan keinginan pedang yang melonjak dan besar mulai menyebar dari tubuh Feng Wuchen. Kekuatan garis keturunannya telah dicurahkan ke pedang dewa naga tertinggi. Pedang itu berdengung seolah sangat bersemangat. Gul, inten pedang yang luas membuat semua orang gemetar ketakutan. Mereka semua menahan napas. Murong Tian Lai mengerutkan kening. Dia menggigit jarinya dan membentuk pedang jari sebelum mengarahkannya ke dahinya. Dengeng dengungan. Lampu hijau muncul dari dahi Murong Tian Lai. Jejak kepala serigala muncul dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Roh bela diri pengorbanan darah. Wajah Duan Tian Hun berubah. Dia berkata dengan kaget, apakah benda lama ini gila. Bahkan jika roh bela diri pengorbanan darah memperoleh kekuatan besar, begitu roh bela diri menghilang, dia akan tetap mati. Benda tua ini ingin binasa bersama guru. Yang Tian Xian berkata dengan marah. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Feng Wuchen, hati-hati. Roh bela diri pengorbanan darah bisa mendapatkan kekuatan besar. Jangan melawannya secara langsung. Duan Tian Hun buru-buru berteriak. Feng Wuchen menatap ke arah Murong Tian Lai dan berkata dengan dingin, apakah ini langkah terakhirmu? Apakah kamu yakin kekuatan yang diperoleh dari roh bela diri pengorbanan darah dapat mengalahkanku? Huff, bocah busuk, biarpun aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Kata Murong Tian Lai dengan sengit. Dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan hari ini, tapi dia masih ingin membawa Feng Wuchen bersamanya. Bahkan jika dia mati, dia ingin menyeret Feng Wuchen bersamanya. Dapat dilihat bahwa Murong Tian Lai sangat kejam. Setelah roh bela diri pengorbanan darah, Ki Murong Tian Lai melonjak dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, dia telah melampaui kekuatan puncaknya dan mendekati tingkat keempat tahap asal langit. 240. Kalau begitu biarkan aku berurusan denganmu. Murong Tian Lai meraung dan dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan yang diperoleh dari jiwa bela diri pengorbanan darah. Kekuatan kekerasan dan biadab dari jiwa bela diri serigala meledak. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Batalkan telapak Nirwana. Mengaktifkan seluruh kekuatannya, Murong Tian Lai meraung dan menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi lagi. Leng-Leng. Telapak tangan Murong Tian Lai meledak. Dapat dikatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya. Sebuah cetakan telapak tangan hijau besar muncul dan kepala serigala besar yang buram terlihat samar-samar. Ayo. Feng Wuchen berteriak. Dia mengayunkan pedangnya dan mencapai puncak kesempurnaan. Seni pedang pemadam jiwa. Memadamkan jiwa dan menangis hantu. Feng Wuchen meraung lagi. Niat pedang yang mengerikan itu seperti letusan gunung berapi. Dia memegang rat pedang Dewa Naga tertinggi dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Momentumnya sangat menggemparkan. Suara mendesing. Leng-Leng. Sinar pedang sombong sepanjang 200 meter yang seperti bulan sabit berwarna darah menerobos udara. Cahaya merah darah yang cemerlang menerangi kehampaan seolah memenuhi setiap sudut ruangan. Benda itu membawa aura yang bisa menghancurkan segalanya dan bergegas menuju telapak tangan Murong Tian Lai. Ini adalah melihat sinar pedang yang menakutkan. Wajah Murong Tian Lai berubah drastis. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar ketika dia mengingat adegan ketika dia dikirim terbang oleh Feng Wuchen. Pada saat itu, Feng Wuchen baru berada di tahap inti asal tingkat ke-9. Ketika dia menggunakan seni pedang pemadaman jiwa, dia mampu mengirim Murong Tian Lai terbang. Sekarang Feng Wuchen telah menerobos ke tahap asal surga, kekuatan seni pedang Kekuatan seni pedang terlalu menakutkan, kata Duan Tian Hun dengan suara gemetar. Sebagai seorang kaisar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat ini. Kekuatan seni pedang warisan hebat sungguh tak terbayangkan. Huan Yang dan yang lainnya gemetar tak terkendali. Para penonton menahan nafas dengan gugup saat mereka menatap sinar pedang berwarna darah tanpa berkedip. Seolah-olah mereka akan melewatkan bagian paling menarik jika mereka berkedip. Seni pedang pemadam jiwa memang menakutkan, tetapi menghabiskan banyak esensi sejati. Setelah menampilkan seni rahasia pedang pemadam jiwa, kulit Feng Wuchen sedikit memucat, hampir menghabiskan setengah dari esensi sejati di tubuhnya. Ledakan. Retakan. Uh. Detik berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Pada saat tabrakan, cetakan telapak tangan yang menakutkan dan besar dihancurkan oleh cahaya pedang di depan mata semua orang yang terkejut. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Murong Tian Lai tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin, Murong Tian Lai sangat ketakutan hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana mungkin Murong Tian Lai percaya bahwa kekuatan yang diperoleh dari roh bela diri pengorbanan darah begitu menakutkan, dan bahkan setelah menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hai. Cahaya pedang berwarna merah darah yang menakutkan berada di luar imajinasi semua orang. Semua orang ketakutan. Cahaya pedang berwarna merah darah tidak dapat dihentikan, dan kecepatan serta kekuatannya tidak melemah sama sekali. Ia tanpa ampun bergegas menuju Murong Tian Lai yang ketakutan. Tidak, mustahil. Murong Tian Lai yang ketakutan menggelengkan kepalanya dengan tercengang saat aura pedang berwarna merah darah yang mengerikan itu meluas dengan cepat di matanya. Gemuruh. Dengeng dengungan. Murong Tian Lai, yang telah menghabiskan seluruh esensi sejatinya, tidak bisa lagi mengelak. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat aura pedang berwarna merah darah mengalir ke arahnya. Dengan gemuruh yang menggemparkan bumi, aura pedang berwarna merah darah meledak ke tubuh Murong Tian Lai dan langsung meledak. Riak energi yang menakutkan melanda dirinya. Energi ledakan yang mengerikan menyebar seperti tsunami. Kekosongan itu berputar dengan keras seolah-olah akan terkoyak. Menghadapi energi yang begitu menakutkan, Murong Tian Lai yang terluka parah mungkin tidak mampu menahannya. Apakah benda tua itu sudah mati? Luan Sen bertanya dengan ngeri. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa merasakan auranya. Itu semua adalah kekuatan aura pedang. Kaisar merah menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tidak ada yang tahu apakah Murong Tian Lai sudah mati atau masih hidup. Bagaimanapun, dia adalah ahli Sky Origin tahap 3. Kekuatannya terlalu menakutkan. Ketika riak energi menghilang, semua orang tercengang. Di mana Murong Tian Lai? Di langit, selain Feng Wu Chen, tidak ada tanda-tanda keberadaan Murong Tian Lai. Juga tidak ada jejak aura Murong Tian Lai. Apakah monster tua itu sudah mati? Situ Zen Tian bertanya dengan ngeri. Aura Murong Tian Lai telah menghilang. Dia meninggal. Dia berubah menjadi abu. Seru Duan Tian Hun. Dia berubah menjadi abu. Semua orang terkejut. Seorang ahli tahap 3 asal langit dibunuh oleh Feng Wu Chen dalam satu serangan dan berubah menjadi abu. Seberapa mengerikkankah serangan itu? Aura Murong Tian Lai memang telah menghilang. Apakah dia benar-benar berubah menjadi abu? Duan Wu Qing bertanya dengan kaget. Dia membunuh ahli langit asal tahap 3 dengan satu serangan. Lei Jue terkejut. Di langit, Feng Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan menelan sebuah dan. Feng Wu Chen tahu lebih baik dari siapapun bahwa Murong Tian Lai telah berubah menjadi abu. Dia sangat mati. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bereinkarnasi. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao terbang dengan gembira dan melompat ke pelukan Feng Wu Chen. Xiao Xiao, aku senang kamu baik-baik saja. Feng Wu Chen tersenyum lembut. Saudara Feng sangat kuat. Kamu mengubah tua itu menjadi abu dengan satu serangan. Ling Xiao memuji sambil tersenyum. Siapa yang menyuruhnya menindas Xiao Xiao? Feng Wu Chen bercanda dan dengan lembut menganggupkan hidung Ling Xiao Xiao. Komandan, Komandan, pada saat ini, para prajurit di bawah mulai berteriak dengan semangat. Kata-kata, Panglima Besar bergema di seluruh pegunungan. Selamat, Komandan, karena berhasil menembus tahap asa langit. Bunuh Murong Tian Lai, Huan Yang dan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam lainnya berteriak dengan hormat. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Feng Wu Chen membunuh Murong Tian Lai dan menjadi eksistensi terkuat di empat kerajaan besar. Pertempuran ini cukup membuat nama Feng Wu Chen mengguncang empat kerajaan besar. Kekuatan sucinya cukup untuk mengintimidasi para pahlawan. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao turun. Xiao Qing Qing sangat gembira saat dia bergegas mendekat dan dengan bersemangat berteriak, Chen Er. Ibu, Tetua Agung, aku telah membuatmu khawatir. Feng Wu Chen tersenyum. Untung kamu masih hidup, untung kamu masih hidup, Xiao Qing Qing menangis kegirangan. Sepertinya kamu mendapat untung dari bencana. Feng Qian Yang mengangguk sambil tersenyum. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tetua Agung benar. Ini adalah berkah tersembunyi. Jika tidak, saya tidak akan menerobos ke alam asal langit secepat ini. Duan Tianhun dan Eselon atas kekaisaran lainnya juga berkumpul. Duan Tianhun membungkuk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Feng Wu Chen, kamu telah melenyapkan musuh yang kuat bagi kekaisaran dan berjuang demi kekaisaran. Kaisar ini sangat berterima kasih. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya juga warga kekaisaran Inferno. Adalah tugas saya untuk berjuang demi kekaisaran. Terlebih lagi, saya juga komandan kekaisaran. Mengapa kaisar harus berterima kasih kepada saya? Tuan benar, yang Tian Xian tersenyum bahagia. Duan Tianhun tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu kekaisaran Inferno. Tidak, harus dikatakan bahwa kamu adalah ahli terkuat di empat kerajaan besar. Kelahiran seorang jenius yang menakutkan seperti Feng Wu Chen di kekaisaran Inferno jelas merupakan berkah bagi kekaisaran. Jika tidak, kerajaan Inferno akan hancur dalam perang. Perang berakhir dan kekaisaran Inferno menang. Semua orang sangat senang dan merasa sangat riang. Feng Wu Chen, terima kasih telah membalaskan dendam ayahku. Suara Lei Jue terdengar. Melihat Lei Jue, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Pangeran Lei Jue, saya ingat Anda mengatakan bahwa ketika kita bertemu lagi, Anda akan mengalahkan saya. Jika aku memiliki kemampuan itu, apakah aku masih membutuhkanmu untuk membunuh bajingan tua itu, murong. Lei Jue tersenyum pahit dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lei Jue berkata, Perang antara kedua kerajaan itu semua karena dorongan luliang. Ayahku dibutakan. Kuharap kaisar Duan membiarkan masa lalu berlalu. Aku juga tidak ingin perang. Kerajaan Bulan Air pasti akan menjadi lebih kuat di tanganmu. Aku berharap persahabatan antar kerajaan kita akan bertahan selamanya. Duan Tianhun tersenyum. Terima kasih, kaisar Duan. Selamat tinggal. Lei Jue menangkupkan tinjunya dan memimpin pasukan kerajaan Bulan Air keluar dari kota Inferno. Meski banyak korban jiwa dalam perang tersebut, namun tidak menimbulkan kerugian apapun bagi warga sipil. Hal ini dianggap beruntung. Seperti ayah, seperti anak laki-laki. Lei Zhenfeng memiliki putra yang luar biasa. Dia bisa mati tanpa penyesalan. Yang Tianxian tersenyum tipis. Duan Tianhun menganggup dan berkata, prestasi Lei Jue di masa depan pasti akan melampaui pencapaian Lei Zhenfeng. Kaisar, ini adalah cincin penyimpanan Murong Tianlai. Susunannya milik kekaisaran. Harta lainnya dapat dibagi di antara para prajurit. Feng Wuchen menyerahkan cincin penyimpanan kepada Duan Tianhun. Duan Tianhun tersenyum gembira dan berkata, saya hanya menginginkan Tiangang di Menarai. Adapun harta lainnya, siapapun yang menginginkannya dapat mengambilnya. Duan Tianhun memiliki kapak pemecah langit dan tidak tertarik dengan artefak spiritual. Dia juga tidak tertarik pada harta karun lainnya dari Murong Tianlai. Kaisar, kamu tidak menginginkan keterampilan bela diri tingkat bumi milik Murong Tianlai. Ye Changkyong bertanya. Setelah berpikir sejenak, Duan Tianhun berkata, karena itu adalah keterampilan bela diri monster tua itu, maka semua orang bisa mengolahnya. Mendengar ini, Eselon atas dan tentara kekaisaran berteriak dengan semangat. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi, harta karun yang diimpikan oleh banyak penggarap untuk didapatkan. Di akhir perang, melihat senyum gembira para prajurit kekaisaran, Feng Wuchen tidak bisa merasa bahagia. Xiao Qingqing juga memasang senyum yang dipaksakan di wajahnya. Chen Er, jika ayahmu bisa melihat pencapaianmu hari ini, dia akan sangat senang. Xiao Qingqing tiba-tiba berkata, itu benar, ayah mana di dunia ini yang tidak ingin melihat putranya mencapai kesuksesan besar suatu hari nanti. Namun, dari awal hingga akhir, masih belum ada kabar tentang Feng Zhengkyong. Feng Wuchen awalnya mengira kekaisaran Su Yue atau Sekte Taiksu telah menangkap Feng Zhengkyong. Feng Zhengkyong bisa dikatakan sebagai alat tawar-menawar terakhir mereka. Namun, sekarang setelah perang usai, dia tidak melihat adanya tawar-menawar. Lei Zhen Feng terbunuh, kekaisaran dikalahkan, Sekte Taiksu dihancurkan, dan Murong Tian Lai terbunuh. Feng Zhengkyong masih belum muncul. Karena bukan kekaisaran Su Yue atau Sekte Taiksu, lalu siapa yang menangkap Feng Zhengkyong? Apa tujuan menangkap Feng Zhengkyong? Kenapa dia tidak muncul? Feng Wuchen tidak tahu. Tidak ada yang tahu tujuan orang yang menangkap Feng Zhengkyong. Semua orang di keluarga Feng diam. Seharusnya itu menjadi hal yang membahagiakan, tetapi karena Feng Zhengkyong, mereka merasa sedih dan sedih. Ibu, jangan khawatir. Ayah akan baik-baik saja. Feng Wuchen menghibur. Namun, dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Dia hanya menghibur dirinya sendiri. Feng Qianyang menghela nafas pelan dan berkata, Saya harap begitu. Meskipun demikian, keluarga Feng tidak memiliki banyak harapan di hati mereka. Karena sudah terlalu lama Feng Zhengkyong menghilang. Setelah perang, semua petunjuk terputus. Tanpa petunjuk apapun, di mana mereka bisa menemukan Feng Zhengkyong. Karena itu bukan kekaisaran Su Yue atau Sekte Taixu, maka musuh keluarga Feng hanyalah keluarga Huangfu. Terima kasih telah menonton.